Tamu dari gurun pasir jilid tuju. Dengan perbuatannya itu, benar saja Lim Tiang Hang dapat menyaksikan keadaan yang agak ganjil baginya. Tindak tanduknya Ngkeliong itu mengherankan hatinya maka dikejarnya terus mengambil jalanan gunung yang kecil dan sunyi. Tampak dari sikap mereka kelihatan sangat tegang sekali. Jalanan yang ditempuh makin lama berbahaya, untuk orang kebanyakan, jalanan sulit yang berbahaya itu tentu akan menyulitkan perjalanan. Lim Tiang Hang melihat itu diam lantas berpikir, Tian Lam Ngkeliong ini apa maksudnya mengambil jalanan gunung yang sempit dan berbahaya? Pada saat itu Tia Chiang Kimiong tiba berhenti larinya dan sambil balik badan berseru, barangkali ada di sini. Dari dalam sakunya Leong ini lalu mengeluarkan segulung peta warna kuning yang lalu dibuka serta dibaca di bawah penerangan Dewi Malam. Lima orang itu berkerumun membuat satu lingkaran, lalu dengan tangan menunjuk-nunjuk, entah apa yang dirundingkan mereka. Lim Tiang Hang ketika pasang kuping, lapat didengarnya Tia Chiang Kim Leong berkata dengan nada rendah sekali suhu dulu sering memeriksa gambar ini sambil menarik napas. Katanya lantaran sebiji nyali naga yang sudah berubah menjadi batu, ia telah mengorbankan tiga jiwa saudara seperguruannya. Tapi barang itu sendiri katanya lagi, belum berhasil diambilnya. Maka berkali suhu memesan kepada suhanmu yang bodoh ini, jangan sekali-kali coba menempuh bahaya lagi. Sung Kang, It Leong lantas berkata seperti orang penasaran, suaranya lebih keras dari yang duluan. Aku justru tidak percaya kalau tempat ini begitu angker. Tia Chiang Kim Leong kemudian berkata pula setelah menarik napas, Sem Tei E jangan terlalu gegabah. Dengan terus terang, jikalau bukan karena kali ini kita jatuh pamur oleh muridnya Bu Cheng Kiam Hek. Suhengmu ini lebih suka benda pusakanya li naga yang sudah berubah jadi batu itu, selamanya terpendam tanpa orang lain yang tahu, tidak perlu harus menempuh jalan bahaya seperti ini. Tiam Chiang Giok Leong lantas berkata, Waktu sudah tidak pagi lagi. Kita sudah datang kemari, perlu apa mesti mundur lagi? Kita cari sampai ketemu. Aku percaya, asal kita berlaku hati sedikit tidak akan ada halangan apa. Tia Chiang Kim Leong menggulung peta kuning itu lagi yang lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Dan mereka berlima lantas pada bangun berdiri semuanya. Sementara itu di tempat agak kejauhan, Lim Tiang Hang yang mencuri dengar pembicaraan mereka, diam berpikir, entah benda apa yang dinamakannya li naga yang sudah jadi batu itu dan bahaya apa sampai begitu besar mendapat perhatian Tia Chiang Kim Leong ini. Tetapi ia juga lantas menduga, bahwanya li naga yang katanya sudah berubah jadi batu itu pasti adalah sebuah benda mucijat yang tidak ternilai harganya-harganya. Pada waktu itu tiba kedengaran suara ketawa ganjil. Dari belakang sebuah batu besar mendadak muncul seorang Ta Oto yang rambutnya riapan bersama seorang imam yang rupanya mirip seperti tengkorak hidup. Kedua orang ini begitu perdengarkan suara lalu terus menghadang perjalanan Tian Lam Ngurgo Leong. Tia Chiang Kim Leong rupanya kenal baik dengan Ta Oto dan imam itu, yang dikenalnya sebagai orang jahat terkenal dalam kalangan Liu Kliem. Ta Oto itu bergelar Mohoat Hiong Cheng, sedang si imam adalah yang dikenal dengan sebutan Chao Shep Chin Jin dari Kui Leong Hau Khoa di kota Kui Tim. Melihat munculnya dua iblis itu begitu mendadak, diam ia merasa kaget. Mohoat Hiong Cheng sambil perdengarkan suara ketawa anehnya tadi berkata, sudah lama aku dengar Tian Lam Ngurgo Leong katanya menyimpan sebuah peta yang dinamakan Hangbong Pitko. Sekarang, kalian bawa itu peta atau tidak? Menurut pikiranku sebaiknya kau serahkan pada kami dalam keadaan damai, sebab kalau hutiamu nanti turun tangan, cuma kematian yang jadi bagian untuk kalian. Perlulah sedikit diketahui, iblis ini kepandainya tinggi luar biasa. Meskipun seorang yang sudah terkenal ganas dan kejam, dia masih lebih ganas dan lebih kejam lagi makanya katanya ada demikian sombong. Tia Chi Yang Kim Leong yang ingin mengandal kekuatan gabungan mereka lima orang, meski dalam hati merasa jerih, tetapi juga tidak sudi memperlihatkan kelemahannya, maka sambil ketawa berkakakan lalu berkata, orang lain boleh takut kau jin atau setan Mohoat Tauto yang begitu jahat dan telengas. Tapi Tian Lam Ngurgo Leong bukan sebangsa cecurut yang bila kau permainkan senaknya. Hahaha. Mohoat Tauto dengan sorot metu buas beringas nampak menggeser kakinya, perlahan baru berkata, kalian ini rupanya belum mau mengucurkan air metu kalau belum melihat peti mati, maka hutiamu terpaksa akan menyempurnakan kalian. Kedua tangannya mendadak bergerak berbareng, yang sebelah kiri mengarah Tia Chi Yang Kim Leong, sedang yang sebelah kanan mengarah Sia Leong. Serangan itu menimbulkan angin puyuh, sampai terdengar suara gemuruh, angin meneru. Ngke Leong sudah gusar semua. Masing lalu mengeluarkan serangan tangannya menyambut serangan tangan si Tauto. Sebentar lalu terdengar suaranya beleduknya suara bentrokan. Mohoat Tauto tiba keluarkan suara ketawanya yang aneh, badannya melesat tinggi, seakan burung Garuda besar. Sepuluh jari tangannya dipentang dan menyambar dirinya Tia Chi Yang Kim Leong. Tia Chi Yang Kim Leong dengan beringas lalu mengeluarkan ilmu Goheng Chi Yang Hoatnya, sambil menutup hawa jalan darahnya untuk menghindarkan serangan Tauto itu terus-menerus sampai 15 kali beruntun melakukan serangan. Dan balasan baru dapat terhindar dari serangan si Tauto. Walaupun demikian, tidak urung ia sudah mundur sampai 8 kaki jauhnya. Berbareng pada waktu Mohoat Tauto menyerang bertubi Tia Chi Yang Kim Leong, adalah Xiong Kanget. Leong dan Chie Sui Kim Leong. Keduanya melakukan serangan dari belakang punggung Mohoat Tauto. Mohoat Tauto tiba dongakan kepala dan rambutnya yang awutan itu nampak pada berdiri semua. Tiba terdengar suara SRR SRR-an beberapa puluh kali. Hawa kekuatan yang mengandung warna hitam lantas meluncur dari atas kepalanya dengan kecepatan kilat. Sebentar lalu terdengar suara jeritan. Xiong Kanget Hang lantas jatuh terjengkang dengan wajah berlumuran darah. Jia Sui Kim Leong dengan tersipu baru berhasil lolos dari serangan mengandung kabut hitam itu setelah dengan susah payah berjungkir balik beberapa kali. Lim Tiang Hang yang menyaksikan seluruh kejadian dari tempat sembunyinya, diam juga terkejut. Ini ada ilmu gaib apa demikian ia bertanya pada dirinya sendiri. Pada saat itu empat naga sudah berdiri mengambil tempat sendiri, hingga Mohoat Tawato terkurung di tengah. Dengan wajah murung dan suara halus Tia Chiang Kim Leong berkata, Sahabat, kau kejam dan telengas. Tianlem Ngoliong tidak akan biarkan kau terus mengganas. Mohoat Tawato dengan matu tetap beringas, disertai senyum iblisnya menjawab, kau tidak perlu omong besar. Malam ini adalah kalian, Goliong yang harus pulang ke akhirat. Tangannya lalu diubat abitkan ke tengah udara beberapa kali. Dengan beruntun 17 kali sudah dilancarkan serangannya dengan kaki diputar demikian rupa hingga seperti gang singan, angin lantas menderu berputar, menyapu seputarnya. Serangan yang dilakukan secara aneh luar biasa itu sesungguhnya banyak tenaga yang dikeluarkan. Tetapi dengan sendirinya pula banyak korban yang pasti akan jatuh. Lim Tiyang Hang yang menyaksikan dia mengeluarkan keringat dingin sendiri. Meskipun Goliong itu ada sedikit ganjalan dengannya, akan tetapi biar bagaimanapun mereka masih dalam golongan orang baik. Tian Le Menggergoliong mendapatkan namanya itu sebetulnya tidak dengan jalan mudah. Mohat Tawoto, begitu melancarkan serangannya dengan kera demikian, lima persaudaraan itu lantas bersama mengerjakan tangan mereka dan melancarkan serangan balasan dari empat penjuru. Empat pasang kepalan tangan dengan membawa angin menderu sebentar saja telah berhasil mengurung Mohat Tawoto di tengah. Tetapi serangan yang demikian hebat dari keempat naga itu kelihatannya tidak akan dapat berbuat banyak, sebab badannya Tawoto itu kelihatan terus berputaran, sedang sebentar melesat ke atas, lain detik meluncur ke bawah. Sebentar lagi menyerang dengan tangannya, lain saat sudah menyerang dengan kakinya. Semuanya itu dilakukan dengan caranya yang aneh luar biasa. Lim Tiang Hang yang menyaksikan jalannya pertempuran gajil itu sudah lantas mengetahui bahwa di pihaknya Tia Chiang Kim Liyong dan saudaranya, cepat atau lambat pasti akan jatuh korban pula. Maka dengan memikir demikian lalu timbul pikiran kasehan, ia ambil keputusan hendak membantu pihak Ngergol Liyong. Mendadak dilihatnya itu Tosu, imam, yang macamnya seperti tengkorak hidup matanya menyinarkan sorot kebuasan sedang mengawasi Tia Chiang Kim Liyong. Maka hatinya lalu tergerak. Saat itu awan yang tadinya meliputi tempat sekitar situ sudah fajar hingga keadaan sekitar gunung itu terang-benerang. Wajahnya Moha Tauto yang bengis kelihatannya tambah menyeramkan. Lima bersaudara naga itu karena dalam pertempuran itu ada menyangkut nama baik mereka, setiap orang tentu saja pada memusatkan seluruh perhatiannya. Maka setiap serangannya pun dilakukan dengan sepenuh tenaga juga, dan semua yang diarah merupakan jalan darah kematian. Tetapi Moha Tauto itu sesungguhnya mempunyai kepandayan bukan cuma tinggi saja, tapi juga memiliki ilmu gaib. Maka setiap kali turun tangan, selalu keluar tipu serangan yang aneh, hingga susah dirabah oleh lawannya. Pertempuran sengit itu berjalan cepat luar biasa. Setelah berjalan sampai 40 jurus lebih ternyata empat naga yang tadi sudah berhasil melakukan ofensif sekarang sudah berubah jadi defensif, pertahanan. Pada saat itu terdengar suara ketawanya Moha Tauto yang aneh. Sebentar kemudian mendadak terdengar suaranya Jesui Kim Leong yang mengerikan. Badannya terpental laksana bola yang terus menggelinding ke dalam jurang. Tia Chiang Kim Leong yang menyaksikan kematian saudara seperguruannya demikian mengenaskan dan lalu keluarkan seruan bengis, iblis jahat aku akan adu jiwa dengan kau. Setelah lama tangannya lantas diputar cepat laksana titiran, tanpa menghiraukan jiwanya sendiri, dicecarnya seng lawan itu sampai sebelas kali. Serangan itu disusul olah Tiang Cong Giok Leong, Kuihian Ing Leong dengan serangan hebatnya masing. Oleh karena serangan ketiga Leong itu dilakukan dengan keranekadan, mana jauh lebih dasyat daripada yang semula, ketika mereka masih berempat. Tetapi Moha Tauto rupanya masih tidak pandang mata serangan yang hebat itu. Ia perdengarkan suara anehnya berulang bentuk tubuhnya yang gendut nampak berputaran ke sana kemari. Mendadak kakinya digeser ke depan Tia Chiang Kim Leong, lalu menyerang dengan tenaganya yang besar. Tia Chiang Kim Leong dalam keadaan kalap lalu memusatkan seluruh kekuatan tenaganya sambil mengeram keras kedua tangannya didorong keluar menyambuti serangan si Tauto hingga dua serangan hebat saling beradu. Sebentar lain terdengar suara benturan keras. Tia Chiang Kim Leong nampak mundur sampai enam kaki, dadanya dirasakan sesak sampai sukar bernapas, sedang mulutnya sudah menyemburkan darah hidup. Kui Hiang Ing Leong dan Tian Chong Giok Leong melihat Toako mereka terluka, keduanya lantas maju menubruk seperti harimau terluka. Dengan dua pasang tangan mereka menyerang dengan sepenuh tenaga. Tetapi Moho Ata Oto malah berkata sambil ketawa dingin, semua jangan tergesa malam ini satu pun tidak akan ada yang bisa lari. Mendadak di putarnya tubuhnya yang gemuk itu, badannya merandek. Rambutnya kelihatan pada berdiri seperti anak panah. Sebentar rambut itu telah meluncur seperti hujan jarum, menyerang ke arah musuhnya. Kui Hiang Ing Leong dan Tian Chong Giok Leong tidak menduga kalau Tauto itu mempunyai kepandayan gaib demikian rupa, hingga sebentaran saja sekujur badannya penuh lubang seperti sarang tawon. Keduanya lalu pada menjeret dan jatuh di tempat satu tombak jauhnya. Berbareng pada ketika dua saudara seperguruan itu melayang jiwanya, si Tosu dengan kecepatan bagaikan kilat sudah menyerang pada Tia Chiang Kim Leong. Yang dicari oleh Moho Ata Oto justru adalah-adalah Tia Chiang Kim Leong. Dan kini, selagi peta pusaka itu akan terjatuh dalam tangannya, sudah tentu saja mana mau mengerti kalau lain orang ikut campur tangan. Maka ketika menyaksikan Tau Jin itu bergerak dan menyerang Tia Chiang Kim Leong, dia lantas berseru. Dengan suaranya yang aneh, kau berani campur tangan. Badannya yang gendut berputaran laksana gang singan, menyerang kepada Chao Se Tsu Jin. Sebentar lalu terdengar suara beluk-belukan. Mereka keduanya saling hantam sendiri. Tia Chiang Kim Leong yang melihat bahwa Tian Leong Go Leong sekarang hanya ia sendiri yang masih hidup, tetapi sudah terluka payah, kini melihat lagi si Tau To dan si Tosu semua pada mengarah jiwanya sudah menduga bahwa ajalnya pun sudah hampir tiba. Selagi ia hendak mengerahkan seluruh kekuatan tenaga yang masih ada padanya, Uniuk mengadu jiwa, tiba di hadapannya melayang turun seorang anak muda cakap tampan yang lantas menyeja di hadapannya dan berkata dengan sikap dan suaranya yang halus, Chin Heng, silahkan mengasur dulu. Dua orang iblis ini biarlah aku si orang Shilin yang membereskan. Tia Chiang Kim Leong kini baru mengetahui bahwa orang yang baru datang itu ternyata adalah muridnya Bu Cheng Kiam Hek, Lim Tiang Hong, sungguh tidak enak. Perasaannya pada saat itu, ia hanya dapat menarik napas panjang, tidak dapat berkata apa. Lim Tiang Hong maklum bahwa dalam hatinya tentu orang ini merasa, maka ia berkata pula dengan suara lemah lembut, gotong royong atau bantu-membantu ada merupakan suatu kewajiban bagi orang rimba persilatan. Antara perguruanmu dan perguruanku meski di masa yang lampau ada sedikit ganjalan sakit hati, tapi biar bagaimana toh bukan permusuhan yang sangat dalem. Maka hal itu sekarang kita boleh kita kesampingkan dulu. Pasti aku akan mengeluarkan seluruh tenaga untuk melindungi keselamatan Chin Heng. Nama dan pengaruhnya Tian Leng Go Leong pada dewasa itu sesungguhnya sangat pesat dan disohorkan orang. Benar tak terduga bahwa pada malam ini mereka mengalami kekalahan total, hingga dalam barisan lima naga, empat telah binasa, dan satu yang hidup, tetapi dalam keadaan luka parah bahkan harus berdiri di bawah perlindungan dan murid musuh perguruannya sendiri. Sudah tentu saja Tian Chi Yang Kim Leong merasa tidak puas. Di samping itu ia pun ingat, ia sendiri sudah tidak mempunyai itu kekuatan dan kemampuan hendak mendapatkan nyalinya naga yang telah berubah menjadi batu itu. Maka saat itu ia lantas berkata setelah sambil menghela nafas panjang, budi dan kebaikan Lim Heng, aku si orang Shichin merasa sangat berterima kasih. Akan tetapi dalam barisan Tian Leng Go Leong empat sudah tidak ada, tinggal aku yang terluka, maka apas Yau Tem masih ada muka untuk menemui kawan di dunia Kang Ou. Ia lalu mengeluarkan peta pusaka Hang Hang Paiko itu yang lalu disesapkan dalam tangan Ling, Tian Hang Seraya berkata, dengan menurut petunjuk peta ini bisa mengambil nyalinya naga yang sudah berubah jadi batu, tetapi harus bisa diketemukan selama 1-2 hari ini. Sebab di jalan lembah ini setiap tahun ada terjadi satu kali gempa bumi. Jikalau saat itu tiba, kejadian di sini sudah tidak karuan, hingga peta ini juga sudah tidak ada gunanya lagi. Lim Tian Hang lantas menolak pemberian itu sembari berkata, ini mana boleh. Biarlah Chin Hang sendiri yang mengambil, aku yang membantu kau membereskan musuhmu ini. Sembari berkata, dari saku bajunya ia mengeluarkan sebutir pil soat sombuan yang lantas diberikan kepada Tia Chiang Kim Leong Seraya katanya. Harap Chin Hang suka makan pil ini. Lu kamu nanti akan segera sembuh. Tia Chiang Kim Leong menyambuti pil obat itu yang lantas dimasukkan ke dalam mulutnya, lalu berkata pula dengan suara cemas, waktu sudah tidak banyak. Lekaslah kau pergi. Pada waktu ini pikiran Xiao Teh sudah terlalu rueb, bagaimana masih ada keinginan mengambil benda pusaka itu lagi? Tiba Tia Chiang Kim Leong memutar, dan dengan cepat lari menuju ke tempat di mana 4 saudara seperguruannya itu binasa. Dengan satu tangan mengempit dua jemnazah, ia lantas kabur turun gunung tanpa menoleh lagi. Lim Tiang Hang selagi hendak mengacau tiba telinganya mendengar ada angin kuat menyambar depan matanya. Moho Ato Ato dan Tiao Seto Ijin yang tadi saling hantam sendiri, kedua-duanya lalu menghadapi Lim. Tiang Hang dan berkata sambil ketawa aneh, tinggalkan itu peta kalau masih sayang jiwamu. Lim Tiang Hang dengan sikap tenang berdiri tegak di tengah lapangan. Setelah ketawa sebentar, ia berkata, kalian suka memberi jalan hidup kepada aku, tetapi sebaliknya aku segan berbuat kebaikan terhadap kalian berdua. Di wajahnya Cao Seto Ijin yang kering keriputan seperti mayat itu, nampak bergerak sejenak. Lengan bajunya yang gerombongan lalu dikebaskan. Tangan kirinya lantas mengirim serangannya yang menggunakan ilmu Kang Goan Chachie. Dari tangan itu nampak asap kemerahan, dan hawa dingin cepat bagaikan kilat meluncur ke arah Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang ketawa bergelap. Dengan menggunakan tipunya, Sem Sempo, sudah menghindarkan serangan tersebut. Tatkala matanya mengawasi keadaan di sekitar tempat tersebut, dilihatnya, di belakang bukit yang kegelapan, ada beberapa bayangan orang bergerak. Di situ agaknya banyak orang Kang Go bersembunyi, maka dalam hati dia merasa kaget. Ia maklum apabila tidak lekas ya. Turun tangan membereskan nyawanya kedua iblis ini, perubahan selanjutnya akan lebih runyam akibatnya tentu. Dan selagi ia masih merasa ragu turun tangan, Mohat Tauto yang menggunakan kesempatan tersebut lebih dulu, lantas mengirim serangan delapan kali beruntun. Sedang kakinya pun tidak tinggal diam, terus menendang sampai dua belas kali. Kaki serta tangan bergerak, mulutnya terus mengoceh anak haram. Jikalau kau tidak mau serahkan peta itu secara baik, hutiamu nanti akan kirim kau kepada Giam Loong. Lim tiang hang dengan nada dingin berseru, jangan mimpi. Malam ini yang akan menemui Giam Loong barangkali bukan siaoyamu. Berbareng dengan seruannya itu, kedua tangannya lantas dipentang dan menyerang sampai delapan kali, kemudian dengan ilmunya Cek Hie Seng Wan Kang dan Kim Leong Pet Jiao, maka dalam waktu sekejapan membuat Mohat Tauto keripuhan hingga terpaksa iblis ini mundur teratur, sepuluh tombak lebih jauhnya. Choset Tojin melihat kesempatan baik, menyusul dari samping, dengan ilmu pukulan tangan Hian Im Cek Set yang menyerang kalap ke arah si pemuda. Dan apa yang lebih ganas, dari tangan, ilmunya yang ganaskan Goan Chao Chie sudah meluncur keluar. Lim tiang hang ketawa dingin. Mendadak ia putar tubuh dan balikan tangannya balas menyerang. Berbareng dengan gerakannya itu ia pun mengeram hebat sambil berseru, biarlah si Yaw Yamu coba mengadu kekuatan ilmu jari. Setelah itu, ia juga melancarkan serangannya dengan mengeluarkan jari. Maka sebentar lalu terdengar suara beradunya dua gelombang kekuatan dan setelah itu lantas disusul lagi dengan suara siulanya ring. Choset Tojin dengan kekuatan tenaga dalamnya masih di bawah setingkat dari kekuatan Lim tiang hang, dan ilmunya, kan Goan Chao Chie jauh lebih rendah daripada ilmu Cek Hie Seng Wan Kang, maka kedua orang setelah saling mengadu kekuatan asing, akhirnya adalah badan Choset Tojin sendiri yang dibikin terpental mundur sampai lima kaki jauhnya, dalam badannya. Terluka parah hingga darah hampir saja tak dapat ditahan keluar dari mulut. Lim tiang hang hanya kelihatan bergoyang saja badannya sebentar. Dalam pada itu Mo Ho Atau Toh sudah melancarkan serangan keduanya. Choset Tojin itu adalah seorang jahat satunya dari daerah Kuitang Barat, gelarnya adalah Liong Ho Chao Set. Sudah tentu tidak mau dikalahkan mentah. Dalam gusarnya, tanpa menghiraukan luka yang diduritanya, juga lantas menubruk Lim tiang hang lagi. Pada saat itu angin kedengarannya menderu, kabut hitam nampak bergulung. Di antara serangan kedua iblis itu sebentar diselingi oleh suara serangan jari dari si Tojin tadi. Lim tiang hang yang dikeroyok OKH dua orang jagoan ganas, masih tetap dapat menjaga ketenangannya. Dengan menggunakan ilmu sem-sempolnya badannya bergerak lincah, malah terkadang balas menyerang pada lawannya hingga berhasil juga membuat kedua musuh itu mundur berulang. Serangan yang aneh dari kedua pihak sering terlihat dengan nyata. Dan pertempuran itu makin lama. Seru kelihatannya. Hingga dalam waktu sekejapan saja 30 jurus lebih telah dilalui. Pada saat itu di dalam kalangan itu entah sejak kapan sudah datang berkerumun banyak orang kuat dari-dari rimba persilatan. Mereka pada menonton kedua pihak yang sedang bertempur sengit. Meskipun mereka tidak mengetahui sebab musababnya pertempuran seru itu dapat terjadi, tetapi apabila ditinjau dari keseluruhannya, dari jauh sudah dapat dipastikan bahwa itu karena perebutan peta pusaka. Sebab, barang pusaka yang berupa batu dari nyalinya naga itu sudah lama menjadi idamkan orang rimba persilatan. Sedangkan peta pusaka itu sendiri setelah terjadi gempa bumi besar tahun berselang, juga ada orang yang tidak tahu bahwa orang yang datang ke tempat tersebut 100% pasti dengan maksud untuk mengambil barang pusaka itu. Saat itu kedua pihak yang sedang bertempur masing sudah melancarkan serangannya 10 jurus lebih lim tiang hang yang sudah mendapat pengalaman satu kali dalam pertempuran berebut patung kuno, hatinya mulai merasa cemas. Ia lalu mempercepat gerakannya. Dari kedudukan menjaga diri lantas dirubah menjadi gerakan menyerang. Tangannya bergerak bagaikan kilat cepatnya, sebentar saja sudah dua balas kali serangan diluncurkan. Serangan yang dilanjutkan itu adalah tipu serangan dari golongan hian bun yang tiada keduanya dalam kalangan keng ou. Maka itu serangan tersebut mengandung kekuatan yang sangat dasyat. Sebentar lalu terdengar suara jeritan, Cao Seto Jin yang kurus kering badannya sudah dibikin sempoyongan dan mundur sampai delapan kaki, mulutnya juga menyemburkan darah segar. Moho Atta Oto nampak wajahnya semakin bengis, matanya melotot sebesar jengkol. Setelah mengeluarkan suara siulan yang seram, kepalanya kelihatan menunduk, rambut di atas kepalanya nampak bergerak dan sebentar kenudian seraat meluncur keluar. Benda hitam macam jarum lantas beterbangan ke arah Lim Tiang Hong. Si pemuda sejak tadi sudah waspadat terhadap senjata istimewa ini. Maka melihat benda kecil itu bergerak, ia lalu menggunakan ilmunya si Yaw Yang Itku. Xin Kang menutup seluruh jalan darah di badannya, lalu menggunakan lagi salah satu tipu dari tipu serangannya Lui Tian Hu Ho Aciang, menyamuti serangan dasyatnya si Taw To tadi. Suara SRR-SRR saling susul terdengar nyaring di waktu sunyi itu. Hawa hitam yang meluncur laksana hujan deras telah ditangkis terpental seluruhnya, dan sebentar saja sudah disapu bersih. Hawa hitam yang mengandung kekuatan gaib itu adalah ilmunya Mo Ho Atau To yang menggunakan tenaga murni seluruh badannya yang dipusatkan di atas kepalanya. Maka setelah dibikin buyar, tenaga murni itu segera buyar juga dengan sendirinya, dan orangnya lantas terluka parah. Maka setelah terdengar suara seruan tertahan, badan Ta Oto itu nampak sempoyongan, hampir saja roboh seketika. Tetapi Taw To yang jahat ganas itu meski tahu dirinya tidak bakal luput dari bahaya kematian, dalam keadaan luka parah serta tidak mampu mengambil barang pusaka, masih penasaran rupanya, maka setelah mengeram kalap ia berseru pada jago silat yang merubung menonton pertandingan peta pusaka berada dalam bocah ini, lekas turun tangan semua. Seruan itu sesungguhnya sangat manjur, sebab dari sana sini lantas saja muncul berpuluh bayangan orang, hingga dalam waktu sekejapan saja Lim Tiang Hang sudah dikurung rapat oleh orang dunia Kang O. Lim Tiang Hang merasa sangat penasaran. Sebab gambar peta yang diberikan oleh Tia Chiang Kim Leong kepadanya, bagaimana keadaan sebetulnya ia sendiri masih belum tahu. Sebaliknya harus menghadapi kerewalan demikian rupa ia merasa ogah. Tetapi tidak peduli bagaimana, sebab barang pusaka itu sudah berada dalam tangannya, sudah tentu tidak akan membiarkan orang lain mengambilnya. Maka setelah mengawasi orang di sekitarnya dengan sorot metu dingin, ia lantas berkata setelah tertawa panjang. Apa tuan hendak mendapatkan peta pusaka ini? Tentu mudah sekali. Orang kuat itu ramai tertarik oleh perkataan Lim Tiang Hang. Semangat mereka terbangun. Serentak mereka maju dua tindak hendak mendengarkan syaratnya yang akan dikatakan si pemuda lebih jauh. Lima persaudaraan Tian Lam Ngergoliong oleh karena menyimpan gambar peta ini hingga hari ini mengalami nasib buruk sampai empat mati dan satu terluka parah. Kalian ingin mendapatkan peta, juga harus serahkan jiwa kalian untuk menebus jiwa empat orang itu. Kemudian Lim Tiang Hang berkata dengan sikap tenang. Perkataan Lim Tiang Hang itu sudah barang tentu membuat orang itu gusar dan pada berkauk bocah kurang ajar. Kau berani permainkan tuan besarmu demikian rupa apa sudah tidak menyayang jiwamu lagi? Akan tetapi seruan tadi masih terus bercampuran dengan seruan lain, belum juga ada seorang pun yang berani maju terangan. Sebabnya karena tadi mereka dengan metu kepala sendiri telah menyaksikan Mohoat Tawato dan Chao Setojin yang merupakan iblis kenamaan yang namanya sudah terkenal dalam dunia Kang Ou, sekalipun dua orang itu maju berbareng, toh masih dikalahkan oleh lawannya yang masih muda ini. Dari sini dapatlah diduga bahwa si pemuda sebetulnya tidak baleh dipandang sebelah mata. Di samping itu juga ada sebagian orang yang lantas mengenali pemuda itu sebagai pemuda yang mendapat gelar Tio Liong Kong Chu yang baru ini muncul dan sudah menggemparkan dunia Kang Ou, maka setiap orang dalam hati sendiri sekalipun sudah siap dengan kekuatan sepenuhnya, tapi biar bagaimana mereka masih harus berpikir dulu, sebab pemuda itu ternyata bukan orang sembarangan. Selagi orang kuat itu masih merasa sangsi dan ragu mengambil tindakan, dari atas bukit tiba terdengar suara aneh yang kemudian disusul dengan munculnya 5-6 orang di situ. Orang yang baru datang ini semuanya berseragam kuning, di antaranya ada seorang wanita muda yang roboh dendanannya. Dan danannya wanita muda ini dengan gerak kakinya yang dibikin bergerak menuju ke tengah lapangan lalu berkata setelah tertawa cekikikannya hai, hai, kalian benar berani main di atas kepala macan. Berani mengganggu orangnya Tian Chu Kau. Tahukan kalian siapa dia itu? Dia adalah kau cu muda perkumpulan Tian Chu Kau kami, putera kandung. Kau cu sendiri. Kalian sekarang boleh tanya pada diri sendiri, beranikah kalian berhadapan dengan dia? Kemudian ia berjalan di hadapannya Lim Tiang Hang dan sambil menarik lengan tangan baju si pemuda wanita itu berkata pula aku beritahukan padamu, siau kau cu, kau tak usah takut. Selama masih ada kita di sini, aku kepingin lihat siapa di antara mereka yang berani ganggu seujung rambutmu saja. Lim Tiang Hang kebaskan lengan bajunya, ia mengerutu sendiri. Sebab perkumpulan Tian Chu Kau itu sebentar berlaku baik terhadapnya, sebentar kemudian bersikap seperti musuh. Ia sebenarnya tidak mengerti apakah maksudnya yang sebenarnya. Terutama ucapan anak kandung kau cu sendiri tadi, membuat bulu romanya berdiri seketika. Dalam hatinya ia jengkel sekali sebenarnya, sebab nama Tian Chu Kau yang sebenarnya tidak sedap didengar, tetapi ternyata pengaruhnya besar bukan main. Buktinya setelah beberapa orang berpakaian serba kuning itu tiba di situ, orang kuat dunia Kang Ong tadi lalu pada bergerak mundur dua tindak. Dan wanita anda genit tadi pun, setelah habis katanya mengawasi orang. Itu sejenak, lalu berkata pula sambil minepuk pundak Lim Tiang Hang, siau kau cu, bagaimana sih kejadian sebenarnya hingga mereka begitu berani mati mau menghina padamu. Cobalah kau terangkan, dan setelah mendengar keteranganmu biarlah nanti ie ie, bibimu yang bertindak. Lim Tiang Hang mengkerut alisnya. Hatinya sangat mendeluh. Pada saat itu dari antara orangnya Tian Chu Kau mendadak muncul seseorang yang lantas berbisik di pelinga wanita muda itu. Wanita itu wajahnya berubah seketika dan lantas berseru dengan suara kaget, oh. Tiba tangannya diulur hendak menjamah badan Lim Tiang Hang seraya katanya, serahkan gambar peta itu, biarlah ieiemu nanti yang simpan. Aku kepingin lihat siapa yang berani hendak coba merampas. Lim Tiang Hang hanya ketawa dingin, tidak menjawab, juga tidak bergerak. Apa kau tidak percaya ieiemu tanya wanita muda itu dengan suara dingin? Fui. Manusia rendah tidak tahu diri. Kemudian lantas disusul dengan terdengarnya suara plak. Plaknya ring, di kedua pipinya wanita muda itu lantas berbekas merah dan bengkak. Hampir berbareng pada saat itu bau harum semerbak menusuk hidung orang yang berada di situ. Entah sejak kapan di situ telah berdiri pula seorang wanita lain, yang sebagai bakal istrinya Lim Tiang Hang. Wanita muda yang muncul dulaan tadi adalah gundiknya Kau Ju Tian Chu Kau. Di dalam perkumpulan itu biasanya ia berlaku sewenang, menuruti kemauannya sendiri. Oleh karena ia adalah selirnya Kau Ju yang paling disayang, maka semua orang tidak ada yang berani membantah kehendaknya, tidak ada yang berani menolak permintaannya, tidak ada juga ada yang berani mengganggunya. Tapi kali ini tidak nyana ia kena ditampar orang, baru tahu kalau yang menampar tadi adalah perempuan berkerudung ini, dan dengan sendirinya pula yang mengejek tadi adalah dia juga. Maka saat itu wajahnya lantas pucat pasi, badannya gemetar macam orang meriang. Dia lantas lompat menubruk Ye U Koo E Ye Eng. Sambil menggerakkan tangannya secara beruntun sampai sembilan kali ia menyerang terus. Wanita, itu kejam dan ganas. Kepandainya juga tinggi. Setelah menyerang secara bertuhi seolah tidak ingin memberi kesempatan lawannya balas menyerang, agaknya ia ingin sekali dapat merengut jiwa musuhnya itu dengan beberapa gebrakan. Akan tetapi Ye U Koo E Ye Eng bukanlah macam orang sembarangan, yang mudah sembarangan pula dipermainkan. Dengan gesit dan lincah sekali badannya nampak bergerak. Setiap serangan gencar tadi semua sudah dihindarkan, sampai pun ujung bajunya bahkan juga tak sampai kesenggul. Wanita muda itu merasa cemas dan mendongkol agaknya, ketika berpaling lantas ia berseru pada orangnya, Kalian kenapa diam saja? Apa semua sudah mampus? Lekas turus tangan. Tangkap budak hina ini. Beberapa anak buahnya yang dibawa itu seolah mendapat titah ratu seketika menyahut serentak, baik dan lantas bergerak serentak pula menyerang Ye U Koo E Ye Eng dari empat penjuru. Tiba suara seperti geledek terdengar mengguntur kau berani. Sambaran angin yang luncur keluar dari tangan telah menyerang orang berjubah kuning itu, sehingga mereka pada mundur secara teratur. Wanita muda itu kini telah dapat melihat bahwa orang yang menyerang orangnya itu adalah Lim Tiang Hong, seketika itu wajahnya lantas berubah pucat, malutnya menegur dengan suara bengis, bagus sekali. Kau juga berani berhianat dan membantu orang luar. Jikalau Ie Emu nanti tidak memberitahukan kepada kau Chu, supaya kau diajar adat, kau jangan panggil aku Lak Chu Sian Imau lagi. Dengan alis berdiri, Lim Tiang Hong renang jawab dengan suara dingin, jikalau mulutmu masih mengucapkan perkataan kotor yang bukan, Chuan mudamu nanti akan ambil jiwamu. Bagus. Kau telah berani berlaku tidak pandang macu kepada orang tua, dan berani memaki kepada diriku, kau benar satu anak durhaka, wanita muda itu berteriak dengan suara kalap. Tiba, dari dalam rimba terdengar suara yang melanjutkan perkataannya wanita muka itu, siapa orangnya yang berani menghina dan memaki nyonya kau Chu? Berbareng dengan itu, di dalam kalangan lantas melayang turun dirinya seorang tua berbaju hijau dan seorang teabadan tinggi besar dengan alisnya yang luar biasa lebarnya, tapi seputar matanya tertutup oleh kedok. Lim Tiang Hong masih mengenali kedua orang itu. Satu adalah wakil ketua atau Hou Kau Chu Tian Chu Kau Beng Xie Kiu dan yang satu orang berkedok yang dulu pernah membunuh mati jiwanya Chian Bun Jin Partai Golongan Hian Bun di dalam rimba. Dalam hatinya lalu tergerak, seketika itu lantas berpikir apakah dia ini adalah kau Chu dari Tian Chu Kau? Wanita muda itu ketika melihat kedatangannya orang berkedok itu, segera menubruk dan sesapkan dirinya dalam pelukannya kemudian berkata dengan suara setengah menangis, siapa lagi kalau bukan anak masmu itu? Orang berkedok itu dari lubang kedua matanya kelihatan sinar matanya yang beringas, matanya menatap wajahnya Lim Tiang Hong dengan sikap dingin kaku, kau sudah masuk menjadi orang kita, tidak boleh kau mengacau balau lagi. Lim Tiang Hong berdiri tegak dengan sikap keren. Ia tidak menjawab perkataannya orang berkedok itu, juga tidak membantah. Sepasang matanya mengawasi keadaan di sekitarnya dengan tajam, lalu menatap wajahnya orang berkedok itu, agaknya hendak menembusi isi hatinya orang yang mendapat gelar manusia buas nomor satu itu. Orang berkedok itu agaknya merasa tidak tenang, ia berkata pula, apakah ibumu tidak pernah mengatakan kepadamu? Hal ini apakah ada buktinya Lim Tiang Hong tiba balas menanya. Apakah ibumu perlu harus mendustai kau? Hektometer. Itu mungkin saja bisa terjadi, kau mudah bisa mengaku sebagai ayahnya, apakah kau tahu bahwa di atas badannya adu satu tanda yang hanya ayahnya? Saja yang mengetahui tanda itu Ye U K O E Y yang tiba nyeletuk. Orang berkedok itu nampak tercengang sejenak, mendadak ia membentak dengan suaranya menggeledek, kau siapa? Mengapa kau berani mencampuri urusan dalam rumah tangga kau cu? Tangannya yang segede kipas lalu digerakan. Hawa dingin seolah-olah gelombang air sungai telah meluncur ke arah diri Ye U K O E Y yang. Lim Tiang Hong mendadak membentak dengan suara keras, tahan. Berbareng pada saat itu, satu gerak tipu terampuh dalam ilmu silat Lui Tian Ho E Ho An Chiang yang bernama Hie K An Kian Hun indah meluncur keluar dari tangannya dalam serangannya itu, ia menggunakan kekuatan tenaga sampai bagian. Dang suara itu terdengar amat nyaring, di situ lalu timbul angin hebat berputaran seperti angin puyuh. Orang berkedok ini perdengarkan suara seruan tertahan. Kedua pundaknya nampak bergoyang-goyang, kemudian terdampar ke samping sampai langkah, baru bisa berdiri tegak. Di pihaknya Lim Tiang Hong kelihatan mundur sempoyongan sampai tindak. Oleh karena Lim Tiang Hong sudah mengetahui kekuatannya orang itu, maka ia tidak merasa begitu heran. Sebaliknya bagi orang berkedok itu, perasaan kaget dan keheran-heranannya benar sukar dilukiskan. Ia ada seorang buas ganas dan telah menganggap bahwa di dalam dunia Kang Hong ini sudah tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kepandainya sendiri. Tapi malam itu ia benar telah menyaksikan sendiri bahwa di kalangan Kang Hong benar ada seorang dari angkatan muda yang mempunyai kepandain dan kekuatan yang sudah tidak ada taranya. Untuk menghadapi anak muda itu, ia sekarang hanya mempunyai dua jalan, satu ialah menakluk padanya dan yang kedua ialah membunuh mati. Saat itu ia terpaksa menahan kesabarannya, sambil kerutkan alisnya ia berkata, perbuatanmu ini apa maksudnya? Dia telah mengadu domba antara kita ayah dan anak. Apakah tidak seharusnya kalau diberi sedikit hajaran? Hawa amarah mendadak meluap di dadanya Lim Tiang Hong, maka lalu menjawab sambil ketawa dingin, dalam hal ini sebelum ada buktinya yang nyata, kau tak usah mengaku aku anak dulu kepadaku. Lim Tiang Hong sudah berpikir bolak-balik, ia agaknya merasa bahwa orang itu bukanlah ayahnya. Sebab di antara ayah dan anak, biar bagaimana tentunya ada semacam perasaan yang timbul dari dalam pikiran masing. Tapi ia sendiri setelah melihat orang itu, bukan saja tidak timbul perasaan tersebut, bahkan timbul kesannya yang memuakan. Oleh karenanya, maka ia tetap tidak mau mengakui bahwa orang yang dihadapinya itu ada ayahnya. Orang berkedok yang sifatnya kejam dan buas itu, setelah berkali-kali kebentur dengan sikapnya yang keras dari Lim Tiang Hong, keganasannya lantas timbul seketika. Dengan mendadak ia membentak keras, manusia tidak kenal budi. Hai, orangku, lekas tangkap padanya dan bawa pulang ke pusat, nanti setelah Lok Hei Eh Hu Jain pulang, baru kita ambil tindakan. Orangnya Tian Chu Kau segera menjawab dengan lakunya sangat menghormat dan diantaranya. Yang tergolong anak buahnya yang terkuat, sudah lantas keluar dari rombongannya dan perlahan menghampiri si anak muda. Lim Tiang Hong dengan sikapnya yang masih tetap tenang, menyaksikan kelakuannya orang itu sambil ketawa dingin. Ia buka matanya lebar mengawasi orang yang menghampiri padanya. Orang kuat dari Tian Chu Kau itu makin lama makin dekat. Ketika tiba sejarah beberapa depa di depan Lim Tiang Hong, mereka menahan kakinya, lalu memusatkan seluruh kekuatan dalam tubuh masing ke dalam tangan. Siap sedia hendak melakukan serangan. Lim Tiang Hong menyaksikan semua gerak-geriknya orang itu, rupa pikiran timbul dalam otaknya. Ia tidak tahu dalam keadaan seperti itu, harus bagaimana menghadapi orang itu. Orang berkedok itu betul atau bukan ayahnya sendiri? Jika Lao dan Chu Kau melakukan penyerangan total terhadap dirinya, entah bagaimana harus dihadapi? Lembah Hang Hang Piko, dalam waktu satu dua hari ini akan mengalami gempa bumi hebat, apakah benda pusaka nyalinya naga yang sudah mebatu itu dapat diambil? Dan bagaimana Kero mengambilnya? Semua itu masih merupakan tanda tanya besar. Seseorang jika dalam hatinya sedang banyak pikiran, sudah tentu pikirannya tidak dapat dipusatkan. Orang Tian Chu Kau itu, semuanya merupakan orang yang banyak pengalaman dan bermata jeli, maka keadaannya Lim Tiang Hang yang lagi setengah melamun itu, sudah tentu tidak lolos dari meti mereka. Maka seketika itu mereka lantas maju dan menyerang dengan serentak. Dalam keadaan demikian, mendadak terdengar suara orang ketawa bergelak-gelak dengan suaranya yang begitu keras dan nyaring. Setelah suara ketawa itu sirap, lalu disusul oleh suara jeritan dan orangnya Tian Chu Kau yang tadi menyerang Lim Tiang Hang, kini pada melayang ke tengah udara seperti layangan terputus dari talinya. Orang itu semuanya terpental balik. Dan pada saat itu juga, di kedua sisinya Lim Tiang Hang tiba kelihatan berdiri dua orang tua berbaju hijau dan seorang pengemis pincang yang wajahnya berewokan. Sambil mengawasi Lim Tiang Hang ketiga orang tua itu lantas berkata kepada anak muda itu, harap Kong Chu segera masuk ke dalam lembah Hang Hang Kok, tentang dirinya kawanan manusia busuk ini, biarlah budak tuamu ini yang membereskan. Lim Tiang Hang tercengang, tiba hidungnya dapat mengendus bau harum, ternyata tangannya sudah dicekal oleh tangannya Ye U Koe Ye Eng yang putih halus laksana batu giyok. Nona itu lalu berkata padanya dengan suara agak cemas, waktu sudah mendesak, mari lekas jalan. Lalu menarik dengan paksa, diajak kabur ke dalam sebuah rimba. Pada saat itu, di belakang dirinya terdengar suara bentakan berulang dan menurunya angin. Pertempuran agaknya sudah dimulai. Lim Tiang Hang masih ingin berpaling untuk menyaksikan pertempuran tersebut, tapi Ye U Koe Ye Eng tidak memberi kesempatan lagi padanya, ia terus tarik dirinya dan kabur. Tidak antara lama, mereka telah tiba di pinggir rimba. Itu ternyata ada sebuah rimba belantara yang keadaannya sangat gelap, sehingga tidak kelihatan ada jalanan masuknya atau tidak. Lim Tiang Hang merasa ragu, tapi Ye U Koe Ye Eng terus tarik tangannya masuk ke dalam rimba. Baru saja mereka berdua masuk ke dalam rimba, di luar rimba kelihatan berkelebat banyak bayangan orang. Mereka rupanya ada itu orang kengow yang menguntit perjalanannya Lim Tiang Hang, Dari dalam rimba yang gelap itu, tiba terdengar suara orang membentak, Sahabat, baik kau pulang saja. Ucapan itu disesul oleh serangan tangan yang mengeluarkan sambaran angin kuat, menyambar ke arah orang yang mengikuti Lim Tiang Hang berdua tadi, hingga mereka pada mundur beberapa tindak dan tidak seorang pun juga yang berani meju lagi. Bab 17 Ye U Koe Ye Eng sambil menarik tangan Lim Tiang Hang dalam gelap itu, akhirnya tibalah di suatu tempat yang merupakan satu lembah yang aneh bentuknya. Hampir setiap benda yang terdapat di dalam lembah itu, semuanya mengunjukkan kegaibannya. Di situ tidak ada pohon yang besar, tinggi juga tidak tumbuh rumput. Yang ada hanya pasir berwarna merah dan tanah liat yang berwarna ungu. Di atas tanah liat yang aneh warnanya itu, ada tumbuh pohon bunga setinggi manusia dewasa dan apa yang mengherankan adalah bunganya yang demikian lebar sampai kira sama lebarnya dengan meja bundar. Bunga itu warnanya ungu semua, bentuknya seperti bunga teratai. Di tengah-tengah lembah, ada terdapat batu gunung besar yang bertebaran seperti biji telur. Embun yang warnanya merah dadu, kelihatan mumbul dari dalam tanah, seolah-olah awan atau asap merah terus naik ke angkasa. Di lain bagian di lembah tersebut, adalah puncak gunung yang terdapat banyak batu aneh bentuknya. Apa yang mengherankan, di dalam lembah itu tidak tertampak seokor pun binatang kaki empat atau burung. Lim Tiang Hang mengawasi sekian lama, ia gelengkan kepala. Ye U K O E Y Eng lalu berkata dengan suara agak cemas, halamannya terpotong. Kedua orang membeber gambar peta. Diperiksanya dengan seksama. Baru tahu bahwa warna merah dadu itu adalah pasir yang tenggelam dan sudah tidak naik keluar lagi, sedang warna ungu itu adalah danau yang cuma berisi pasir yang mengeluarkan hawa panas. Jika orang terperosok ke dalamnya, sekalipun mempunyai kepandaian tinggi, juga tidak mampu menolong dirinya lagi. Dan itu bunga raksasa yang berwarna ungu, adalah bunga yang makan manusia. Jika ada manusia yang berada di dekatnya, akan disedot oleh bunga raksasa itu dan bunga itu kemudian menutup, sedang manusianya yang tersedot lantas dibikin menjadi bugur oleh semacam barang lendir yang terdapat dalam bunga itu. Semua itu masih tidak begitu menguatirkan. Apa yang paling lihai, adalah itu kabut warna dadu dan angin aneh yang kadang datang meniup. Kabut itu ada serupa hawa udara yang sangat jahat dan mengandung racun yang sangat berbisa. Begitu tersedot dan masuk ke dalam paru manusia orang itu segera akan jatuh pingsan dan tubuhnya dalam waktu 24 jam akan berubah menjadi darah kental. Sedangkan arah angin itu, timbulnya dari bumi yang mempunyai kekuatan luar biasa dan bukan kesan kekuatan tenaga manusia umumnya yang dapat menahan. Mereka setelah habis memeriksa gambar itu, wajah masing memperlihatkan perasaan khawatir, namun demikian sedikit pun tidak ada keinginan akan mundur. Mereka ingat betul jalannya yang menuju ke tempat tujuannya. Ye U K O E Y Eng mendadak membuka kerudung yang menutupi wajahnya lalu berkata sambil ketawa kepada Lim Tiang Hong, sebelum kita menyeberangi lembah ini lebih dulu aku ingin supaya kau dapat melihat wajahku yang asli. Jika ada terjadi apa jangan sampai terjadi kemenyesalan seumur hidup dan di antara kita berdua biar bagaimana toh sudah ditetapkan oleh orang tua kita. Lim Tiang Hong angkat kepala, hatinya bercekat. Sebab apa yang tertampak dihadapannya ialah satu wajah yang cantik jelita, hampir sedikit pun tidak ada cacatnya. Seketika itu ia menghala nafas perlahan dan lain wajah lalu terlintas di dalam otaknya. Itu adalah wajahnya Yan Jie, wanita yang agak nakal dan berandalan. Ye U K O E Y Eng sebaliknya telah timbul salah paham terhadap si pemuda. Wanita ini mengira lirah, Tiang Hong menghala nafas karena keadaan berbahaya yang berada di depan matanya, maka ia lalu menarik tangan si pemuda dan menghiburi padanya dengan kata demikian. Aku hanya mengatakan sekenanya saja. Kita toh sudah kenal baik jalanannya, lagipun kita masing ada punya kepandaian cukup lumayan. Asal kita berlaku sedikit hati-hati aku yakin pasti bisa melalui bahaya ini dan tiba di seberang sana. Lim Teng Hong dengan kepala kosong, anggukan kepaannya. Ye U K O E Y Eng lalu mengeluarkan dua butir pil warna hijau dari dalam sakunya, sebutir diisapnya sendiri dan sebutir pula diberikan kepada Lim Teng Hong seraya katanya, ini adalah obat penolak racun buatan khusus dari Hong Hong Tai. Kalau kau isap dalam mulut, segala racun atau hawa jahat semua bisa ditolak. Lim Teng Hong merasa heran dan berkata, E E I, mengapa kau juga mempunyai barang dari Hong Hong Tai? Ye U K O E Y Eng hanya tersenyum saja. Rupanya sengaja ia mengelakkan pertanyaan pemuda itu, karena ia lantas berkata demikian, mari kita jalan. Waktu sudah keliwat mendesat. Dan Nona ini lantas menarik tangan Lim Teng Hong, dengan memperhatikan tempat yang akan digunakan bagi injakan kaki mereka terus terbang melayang ke dalam lembah. Ilmu kepandayan mengentengi tubuh Ye U K O E Y Eng sungguh luar biasa hebatnya, lain dari iang lain. Begitu ia bergerak, seakan bida dari baru turun dari kayangan. Dengan gayanya yang sangat manis sudah mencapai jarak 7-8 tombak jauhnya. Lim Teng Hong yang melihat kepandayan itu, diam mengaguminya. Ia juga lalu menggunakan ilmu nyahit si Aqian Li mengikuti jejak kawannya. Kedua pasangan muda-mudi itu S.C.O.A. burung kepinis saling susul terbang melayang di atas pasir dan kabut racun yang berbahaya. Dalam waktu sekejap saja sudah sampai keduanya di tengah lembah. Mendadak di tengah lembah itu timbul angin aneh, ini berputaran cepat sekali. Ye U K O E Y Eng adalah yang pertama menjadi korban. Ia menjerit kaget, badannya yang ceking langsing mendadak tergulung angin aneh itu seakan tersedot dan masuk ke dalam gundukan pasir. Lim Teng Hong yang saat itu berada di belakangnya terpisah tidak sebegitu jauh. Ketika melihat keadaan Seng kekasih itu, dengan dekat dan tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri secepat kilat menerobos dalam gulungan angin puyuh itu, lalu dengan menggunakan salah satu gerak tipu dari dalam ilmunya Kim Leong Pet Jawa Wiyah sudah berhasil menyambar sebelah tangan Ye U K O E Y Eng, kemudian dengan sekali sentak, satu gerakan luar biasa, dibarengi dengan gerakan meletik badannya sendiri ke atas, keduanya terbang keluar. Tetapi angin puyuh itu kekualannya sungguh luar biasa. Tatkala badan Lim Teng Hong melesat ke atas, dirasakan si pemuda kepalannya seperti ditindih barang. Berat ribuan kati, hingga kedua orang itu seakan dipaksa turun lagi. Dalam saat sangat berbahaya itu, Lim Teng Hong mengeram kita toh sudah berada di sini, bagaimana juga harus kita, tidak terbaca. Hebat, sebelah tangannya cepat bagaikan kilat menepok tiga kali beruntun. Tepukan tangannya itu memakai kekuatan seluruhnya, maka ketika terbentur dengan gulungan angin puyuh itu, lantas menerbitkan suara gemeruh yang dirasyat. Begitulah dengan timbulannya suara gempuran hebat, keduanya terpental naik lagi setinggi delapan kaki. Tetapi kekuatan tenaga dalam Lim Teng Hong pada saat itu mendadak dirasakan mengendur, hingga badannya melayang turun lagi. Sebaliknya dengan Ye U Kok O E Y Eng, wanita ini kala itu sudah memusatkan seluruh kekuatan tenaganya, maka tatkala badannya meluncur turun, lalu ia yang menggantikan menepuk beruntun sampai lima kali. Perbuatannya ini nampak ada hasilnya. Badan keduanya lantas mumbul lagi. Laksana anak panah. Melesat keluar dari gulungan angin puyuh, lantas terjatuh ke sebuah batu besar yang aneh bentuknya. Kedua orang itu seolah baru keluar dari ancaman maut. Keduanya saling berpandangan dan masing pada memperlihatkan senyum getir. Setelah mengasuh sejenak lalu dilanjutkan pula perjalanan mereka. Kali ini benar tiba di tempat tujuannya dengan selamat. Itu adalah suatu tempat curam. Kecuali batu yang berbentuk aneh, tidak lain lagi terdapat di situ. Tanaman rumput juga tidak tumbuh. Diperiksanya lagi oleh Lim Tiang Hang gambar petanya, tempat tersebut ternyata tidak disebut sama sekali, hingga mereka tidak tahu bahwa benda pusaka berupanya linya naga yang sudah berubah menjadi batu itu berada di mana. Mereka berdua setelah berunding sejenak. Lim Tiang Hang lantas berkata, cari sampai ketemu, mesti kita dapatkan barang itu. Yeu Koe Yeeng agaknya setuju dengan jalan pikiran si pemuda dan begitulah hasil perundingan. Keduanya lantas merayap maju dengan mengikuti perjalanan di atas jalan gunung. Berjalan belum seberapa jauh tiba terlihat sebuah gua. Dalam gua tersebut lapat terlihat sinar terang, tidak begitu gelap. Mereka terus memasuki lorong gua dan berjalan lagi belum sampai setombak lantas jalan menurun, masuk ke bagian bawah gua tersebut. Kiranya dalam gua tersebut ada sebuah kolam yang berada di tengah. Kolam ini airnya jernih sekali, sampai dasarnya pun kelihatan nyata. Yeu Koe Yeeng mendadak berseru kaget, eh di sini pernah kedatangan orang lain. Lim Tiang Hang mengawasi tempat yang ditunjuk si Nona. Benar saja sebuah biji tasbih yang biasa di bawah murid golongan Buddha nampak berada di dasarnya kolam dengan pancaran sinarnya yang mencorong. Dari sini lantas keduanya menduga bahwa orang yang datang sebelumnya itu mungkin belum terlalu lama. Sebab jikalau tidak mengapa biji tasbih yang terbuat dari bahan baja itu belum berkarat? Dari tempat atau kolam jernih itu mereka melanjutkan perjalanan, terus menyusuri lolong sempit, lalu sampai keduanya di sebuah kamar lain. Kamar yang didatangi ini sangat luas, bentuknya aneh, hingga disebut kamar rupanya lebih mirip dengan satu kobakan yang bertutup. Di dalam kamar ini ada tembus keluar sinar penerangan, tetapi entah dari mana sumbernya penerangan itu, tidak ada yang tahu. Mendadak Lim Tiang Hang bungkukan badan, tangannya menjumput secari kertas. Ternyata kertas ini adalah sobekan dari suatu kitab pelajaran ilmu silat, entah dari partai atau golongan mana. Sayang sudah hampir hancur dan tidak kebaca lagi tulisannya demikian pikirnya. Selagi hendak memberitahukan penemuannya, dilihatnya kala itu si nona sedang memungut segumpalan kertas hancuran yang lantas diserahkan kepadanya. Terang itu adalah sejilid kitab yang dihancurkan oleh kekuatan tenaga dalam manusia. Rupanya di tempat ini pernah terjadi pertarungan antara dua jago dan sebagian kitabnya, buku ilmu silat itu hancur lebur. Itulah yang ditemukan oleh dua muda-mudi yang baru datang ini. Lim Tiang Hang dan Yew Kok Oe Yeeng menggunakan waktu cukup lama membereskan hancuran kertas itu. Tetapi hanya didapat dua helai yang utuh yang termuat dua rupa gambar gerakan ilmu silat. Dua rupa gerakan itu setelah dicoba-coba, benar merupakan suatu gerakan ilmu silat yang luar biasa. Lim Tiang Hang yang telah mendapatkan didikan langsung dalam ilmu silat oleh dari orang tua pencipta, pengetahuannya tentang ilmu silat boleh dikata lumayan. Begitulah setelah diperiksa teliti ia lantas menetapkan bahwa itu adalah sobekan sebuah kitab ilmu silat yang tidak ada taranya, sayangnya sudah terkoyak dan hancur tak teratur, dicoba disambung-sambung tidak dapat dibuat utuh lagi. Ia menjadi heran, dan lantas berkata pada temannya lembah ini akan terpencil tempatnya lagi pun berbahaya sekali di sepanjang jalan. Ada orang lain sebelum kita yang bisa sampai ke sini, itu bagaimana? Yew Kok Oe Yeeng lalu berkata, lembah Hang Hang Paiko ini sudah lama menjadi tempat yang diincar oleh Orang Rimba Persilatan Meski tidak ada gambar petanya mereka agaknya terus berdaya dengan menempuh segala bahaya. Setelah berkata, mendadak tangannya menunjuk sesuatu, mulutnya berkata, Hei kau lihat, apa itu? Kiranya, di suatu sudut dalam goa tersebut terdapat dua mayat. Salah satu bangke itu kelihatan berpakaian tautau yang gemuk besar, Seorang lagi adalah seorang tua yang mengenakan tungsa panjang. Keduanya mati dalam keadaan bergulat. Dilihat dari situ dapat ditarik dalam kesimpulan bahwa keduanya itu pernah bertempur hebat dan pada babak terakhir pernah tergulat hingga kedua-duanya mati dalam keadaan gulat pula. Yew Kok Oe Yeeng lantas berkata, Mari kita masuk terus, satu kita periksa. Kalau dilihat dari dua orang ini datangnya tentu membawa maksud tertentu. Kedua muda-mudi itu lalu berjalan pula. Dengan melalui batu cadas yang bertumpuk dan lorong sempit yang curam, kembali sudah masuk ke suatu tempat yang berbentuk bundar lonjong. Di sini mereka memeriksa agak lama, dan mereka lihat itu adalah tempat yang penuh ditimbuni batu hingga mirip kalau dikatakan rimba batu. Tiba dari jauh terdengar suara raungan yang keras. Lim Tiang Hang yang mendengar itu lantas berkata, Itu terang suaranya orang, bukan? Dan pada saat itu di dalam rimba batu yang gelap gulita tiba kedengaran suara ganjil yang mengerikan. Suara ini bagi si pengecut tentu akan terus berdiri bulu tengkupnya. Malah Ye U Koe Ye Eng sendiri, yang berkepandayan sangat tinggi, tidak urung harus merasa jari mendengar suara itu terbukti karena seketika ia menubruk ke arah Lim Tiang Hang. Dalam keadaan dan tempat demikian, mendadak timbul suara demikian ganjil, benar bisa membuat berdiri bulu roma orang. Lim Tiang Hang sendiri meski juga merasa takut, Tetapi ia adalah seorang laki, ia merasa mempunyai kewajiban melindungi kaum wanita, maka ia lantas membentak keras, Siapa? Siapa di situ? Jangan main sembunyi, lekas keluar. Baru habis ucapannya si pemuda dari dalam rimba batu lantas terdengar menggemanya suara Lim Tiang Hang sendiri. Terang itu adalah suara menggemanya suara sendiri, Tetapi kedengarannya begitu seram dan kedua muda mudi itu setelah melihat tiada reaksi apa, lalu berjalan maju lagi. Tiba pada waktu itu di bawah tanah yang diinjak oleh muda mudi itu terjadi getaran hebat seperti gempa, lindu, yang lama disusul oleh suara gemuruh. Seluruh gua seakan hendak gugur. Yeu Koe Yeeng lantas berseru, celaka. Gempa bumi mari lekas keluar. Kedua orang ini baru saja balik badan, suara gemuruh lantas terdengar di sana-sini. Batu cadas dalam ruangan itu pada beterbangan dan di beberapa bagian dalam gua itu sudah mulai ambruk. Lim Tiang Hang dalam kecemasannya lantas mengeluarkan dua kali serangan maksudnya hendak membuka jalan dalam kegelapan itu. Sambil berbuat demikiannya menarik Yeu Koe Yeeng dan terus kabur keluar. Waktu itu oleh karena getaran hebat karena gempa itu, batu cadas dari manapun pada bergelindingan keluar. Badannya Lim Tiang Hang juga sekali kena. Ketimpa oleh batu, untungnya ilmu Siao Yang It Kusin Kang sudah menjaga rapat tubuhnya, hingga sedikitpun ia tidak menderita luka. Dalam keadaan yang penuh ancaman bahaya, nampaknya ia sudah tidak bisa bergerak lagi setindakpun. Beberapa kali mereka berdua hampir saja tertindih batu cadas yang bergelindingan. Kejadian demikian berlangsung terus sekian lamanya sampai mereka merasa benar tidak dapat bergerak lagi. Yeu Koe Yeeng mendadak menarik lengan Lim Tiang Hang diajak masuk sebuah ruangan yang dikiranya agak baikan dan kuat. Di dalam ruangan mana ia berkata, Mati atuh hidup sudah tulisan takdir, untuk sementara tidak usah kita bergerak, tunggu sebentar dulu nanti kita bicara lagi. Tapi baru saja kedua orang itu sembunyi, tiba terdengar suara ledakan hebat. Suara itu membuat peka telinganya kedua orang yang sedang menyembunyikan diri, dan lantas disusul dengan suara barang ambruk, tempat di mana mereka berdiri tadi. Lantas ambruk. Maka jikalau tadi mereka terus jam di situ, pasti tidak dapat hidup terus. Lim Tiang Hang dia mengucapkan syukur kepada Yang Mahasa yang telah melindunginya. Keadaan serupa Iiu berlangsung lagi sampai sekian lama, baru semua debu pada bujar dan pada kala itulah timbul lain kejadian aneh. Yeu Koe Yeeng yang melihat semua itu lebih dulu, lantas berseru kaget, kau lihat itu apa? Lim Tiang Hang juga sudah dapat melihat di dalam tumpukan batu tiba kelihatan seorang laki dan seorang wanita. Yang lelaki mengepalkan tangan-tangan kirinya, tangan kanannya menggenggam sebatang seruling emas. Sedang si perempuan tengah menudingkan jari tangan kirinya dan tangan kanannya sedang menjinjing sebuah gendawa kecil yang memancarkan warna hitam. Di belakang heger kedua orang itu masing-masing mengemblok buntalan yang besar panjang. Di depannya laki dan wanita tadi, ada suatu tempat seluas dua tombak setengah. Di situ pun ada naga raksasa jaman kuno yang besar sekali. Bagian kepala naga itu. Kira sebesar satu kamar, giginya yang putih nampak menyeramkan, sedang kedua biji matanya jauh lebih besar dari satu kaleng minyak tanah. Sinar biru gemerlapan mencorot keluar dari biji matu binatang itu. Dalam kagetnya kedua orang yang bersembunyi itu sudah memusatkan tenaga untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi sekian lama mereka menanti, tidak ada reaksi apapun juga, baik dari manusia itu, maupun dari binatang purba itu. Lim Tiang Hang tiba berkata sambil tertawa, semuanya kan sudah mati. Lalu sambil menarik tangan Yew Koe Ye Eng, ia berjalan mendekati kedua orang itu. Sewaktu ia memeriksa dengan seksama, bukan saja kedua manusia itu sudah tidak bernafas, tetapi juga tidak tahu berapa tahun lamanya mereka mati di situ, sebab seluruh badannya sudah berubah menjadi batu hingga berupa patung. Hanya itu dua senjatanya yang masih utuh, membuat heran yang melihatnya. Lim Tiang Hang dan Yew Koe Ye Eng mengambil masing serupa senjata itu. Yew Koe Ye Eng memilih gendawa dan anak panah kecil. Ketika dicoba memainkan sebentar, sinarnya lantas memancar begemerlapan berkelebat keluar dan dari gendawa untuk anak panah itu yang kemudian membentur sebuah batu cadas. Heran bin ajaib begitu kebentur batu cadas itu lantas hancur berantakan. Lim Tiang Hang tidak perhatikan itu semua, karena ia sedang menggunakan jari tangan dengan kekuatannya. Kian Kong Chie Keng mengorek kotak batu giyok dalam buntalan digeger orang laki yang sudah membatu. Yew Koe Ye Eng yang menyaksikan ketawa terkekeh-kekeh lalu menggunakan gendawa Hian Leongnya menggores dengan pelahan, dan kotak batu giyok yang ada dalam buntalan digeger si wanita yang sudah membatu itu lantas pindah ke dalam tangannya. Kedua muda mudi itu membuka kotak masing, memeriksa isinya, ternyata hanya dua buah benda yang sudah membatu. Kedua manusia yang menjadi batu itu, ternyata ada sepasang suami istri dari jaman Chan Yalu. Yang laki bernama Boan Lie Uliong dan yang perempuan bernama Hian Kiong Tekli. Dalam kotak yang ada di punggungnya si laki, masih terdapat sejilid kitab. Dalam kitab itu mana ditulis dengan jelas kepandaya ilmu silat yang ia pelajari. Ilmu silat itu dinamakan Hian Wan Tiawok Hie Ting Chauan dan ilmu Seruling Kim Hang Tek Hoat serta beberapa gerakan yang aneh. Sedang di dalam kotak yang terdapat digegernya Seng Istri, juga terdapat sejilid kitab keci, di dalamnya ada dimuat pelajaran tipu pukulan dengan gendewa, Bong Im Kiong Hoat dan Kim Chach Yang Chao serta lainnya lagi. Di atas sehelai kain sutra persegi, ada dimuat terjadinya mereka yang sampai berada di empat tersebut. Kiranya naga raksasa yang ada di depannya suami istri ada seekor binatang raksasa peninggayan zaman Purbakala. Binatang itu selalu mengganas terhadap manusia, entah berapa banyak jiwa yang sudah menjadi korbannya. Sepasang suami istri itu ada orang gagah pada masa itu. Mereka telah bertekad hendak menyingkirkan binatang yang menjadi musuh besarnya manusia itu. Maka seluruh kepandayan mereka masing ditulis dalam kitab dan dimasukkan di dalam kotak batu giyok yang terdapat digeger mereka masing. Maksudnya iya jika ada terjadi apa atas diri mereka, supaya pelajaran ilmu silatnya itu bisa diturunkan kepada orang yang berjodoh. Tapi entah apa sebabnya, pada sepasang suami istri itu bersama naganya tidak terdapat luka apa, sebaliknya pada berubah menjadi batu. Lim Tiang Hang setelah membaca, tiba berkata, menurut dugaanku, sepasang suami istri ini, ketika sedang bertempur sengit dengan naga raksasa itu, tiba mengalami gempa bumi seperti sekarang ini, hingga mereka terpendam di dalam tanah, dan kemudian berubah menjadi batu. Sekarang, coba kita pergi lihat keadaannya naga raksasa itu. Mungkin, nyali naga yang sudah menjadi batu adalah nyalinya naga raksasa ini. Ye U K O E Y Eng anggukan kepala, sebagai tanda menyetujui pikirannya Lim Tiang Hang. Mereka lalu berjalan ke depannya naga raksasa itu. Ketika memeriksa dengan seksama, mereka merasa bahwa naga raksasa ini ada luar biasa besarnya. Ye U K O E Y Eng mendadak ayun kendewanya, sebentar saja semua giginya naga raksasa itu sudah. Dibikin rompak ia melesat masuk ke dalam mulut naga raksasa itu sembari berseru, mari kita masuk ke dalam perut naga ini, untuk lihat apa isinya. Lim Tiang Hang lalu mengikuti jejaknya. Mereka dengan berendiang berjalan masuk melalui tenggorokannya naga raksasa itu, makin maju terasa makin gelap. Ye U K O E Y Eng mendadak berseru, tidak ada penerangan bagaimana. Lim Tiang Hou kibaskan seruling emasnya dan berkata, dengan ini sudah cukup terang. Sinar gemerlapan yang memancar keluar dari seruling emas itu, benar saja membuat terang keadaan di dalam perut naga raksasa itu. Oleh karena terpendam sudah banyak tahun, semua isi perutnya seng naga juga sudah berubah menjadi batu hingga keadaannya tidak beda seperti di dalam lorong gua batu saja. Berjalan kira tombak, Ye U K O E Y Eng mendadak berseru kegirangan, kau lihat apakah ini? Di tulang bagian dada naga raksasa itu, ada tergantung sebuah benda seperti balon lampu listrik, yang membuat terang keadaan dalam perutnya. Oleh karena sinar terang halus yang keluar dari benda bundar itu, bisa diduga bahwa benda itu tentunya adalah liongcu. Karena yang dicari oleh mereka adalah nyalinya naga yang sudah membeku, dengan penerangan yang keluar dari liongcu itu, mereka terus mencari, dan akhirnya mereka dapatkan itu nyalinya naga yang bentuknya besar sekali. Orang dalam dunia, terutama orang dunia Kang O, pada anggap nyalinya naga itu sebagai barang pusaka yang tidak ternilai harganya. Sayangnya nyalinya naga itu kini sudah berubah menjadi batu keras berwarna kuning ungu. Di atasnya batu keras itu, ada tumbuh jamur yang berwarna itu pula. Lim Tiang Hang yang melihat tumbuhan itu lantas berkata sambil ketawa, jamur ini jika dimasak untuk teman makan nasi, pasti enak sekali rasanya. Ye U K O E Y Eng coba memetik sebuah, lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Aku coba bagaimana rasanya, demikian katanya sambil ketawa. Perbuatannya itu sebetulnya cuma bersifat main saja, siapanya na ketika jamur itu masuk ke dalam mulutnya, bau harum dan rasa manis segera dari jamur itu telah masuk ke dalam tenggorokan, hingga ia berseru kaget, celaka. Jamur sudah kena aku telah masuk ke dalam perut. Lalu bagaimana tanya Lim Tiang Hang gelisah? Ye U K O E Y Eng seperti yang ketakutan. Tapi Lim Tiang Hang yang belajar silat pada orang tua penyipta, pengertiannya terhadap ilmu obatan ada cukup luas. Maka setelah berpikir sejenak, lalu berkata, nyali dan jantung merupakan pusat pendaratan dari anggota badan manusia atau binatang. Naga raksasa ini binatang dari zaman perbakala, semua darah dan kekuatannya, mungkin terkumpul dalam nyali dan jantungnya, sehingga timbul tumbuhan jamur ini, maka kalau dimakan tidak ada jahatnya, sebaliknya besar sekali fadahnya. Kau tak usah khawatir. Sehabis berkata, ia juga memetik sebuah dan dimasukkan ke dalam mulutnya. Ia rasakan jamur itu enak sekali rasanya, harum. Ye U K O E Y Eng tadi sudah merasakan itu, oleh karena. Khawatir ada racunnya, maka ia berseru kaget, tapi kini setelah menyaksikan Lim Tiang Hang juga berani makan, ia lantas memetik lagi beberapa buah. Hingga kedua muda-mudi itu masing lantas pada berebut memetik jamur itu sampai pada kenyang. Ye U K O E Y Eng sambil tepok perutnya, berkata sambil ketawa terkekeh-kekeh, perutku rasanya sudah hampir meledak karena kekenyangan makan jamur. Tapi jamur itu ternyata masih banyak, maka ia lantas berkata pula, jamur ini ada begini enak rasanya, kita masing pada bawa pulang sedikit. Supaya kita dapat berikan kepada kawan kita. Lim Tiang Hang lalu menghunus pedang, untuk memotong nyalinya naga raksasa itu. Mendadak sinar hijau terang mencorot keluar dari bagian yang dipotong oleh Lim Tiang Hang. Ia lalu lur tangannya untuk merugoh. Sebuah benda bulat sebesar telur angsa, segera sudah berada di dalam tangannya. Benda bundar itu berwarna hijau gelap, tapi gemerlapan, indah dan menarik hati. Ye U K O E Y Eng setelah melihat barang itu lalu berkata, ini barang kali yang dinamakan nyalinya naga yang sudah membatu? Mungkin betul jawab Lim Tiang Hang sambil langgukan kepala. Karena barang yang dicari itu sudah didapatkan, sepasang muda-mudi itu dengan sangat kelembira keluar dari dalam perut naga raksasa. Ye U K O E Y Eng merasa senang sekali dengan biji liong cu yang bersinar terang itu. Ia lalu mengambil butir dengan senjata gendewanya, sebutir untuk ia sendiri, butir yang lainnya diberikan kepada Lim Tiang Hang. Dengan tersenyum penuh arti, ia berkata, aku sudah cukup mempunyai sebutir, yang lainnya untuk kau dan kau boleh berikan kepada siapa saja. Aku berikan kepada siapa tanya Lim Tiang Hang heran. Orang yang kau hendak berikan banyak sekali, umpama itu Kow Lon, Pek Hang Siaoyan dan sebagainya, jawab si nona sambil ketawa terkekeh-kekeh. Mendengar jawaban itu, Lim Tiang Hang meringis, tapi ia juga tidak membantah. Diam ia simpan barang bersinar itu ke dalam sakunya, dan pada saat itu mereka sudah keluar dari mulut naga raksasa. Tiba terdengar suara seperti suara setan yang menyeramkan. Ye U K O E Y Eng paling takut kepada setan, dengan cepat ia keluarkan senjata gendewanya. Sebentar berkelebat dua bayangan orang, yang ternyata ada dua makhluk aneh yang bentuknya seperti setan atau memedi. Satu ada orang perempuan tua dengan potongannya seperti momok. Sambil lulur jari tangannya yang seperti cakar burung, ia menunjuk kepada naga raksasa itu, kemudian menunjuk kepada buntalan yang berada di punggungnya kedua manusia yang sudah membantu, mulutnya mengeluarkan perkataan yang tidak dapat dimengerti oleh mereka. Lim Tiang Hang dan Ye U Kok O E Y Eng meski tidak mengerti perkataan yang diucapkan oleh makhluk aneh itu, tapi dari sikapnya itu agaknya seperti hendak menanya, buntalan yang ada di atas punggungnya dua. Orang itu dan nyalinya naga raksasa yang sudah membatu, apakah kalian sudah ambil? Kawannya perempuan tua itu, seorang laki tua yang berdandan seperti orang beribadat, ketika melihat kedua muda-mudi itu tidak menjawab, lalu berkata dengan suaranya yang menyeramkan, apa yang diucapkan oleh nenek Kiu Fein Po tadi kepada kalian, apakah kalian tidak dengar? Aku pikir, lebih baik kalian serahkan barang itu secara baik. Kalian harus tahu, aku Kok Bin Ho Atsu dan nenek Kiu Fein Po ini, jikalau bekerja, selamanya tidak mau meninggalkan saksi hidup aku juga boleh beritahukan kepada kalian. Siowiamu ini tidak gampang digertak oleh siapa saja jawabnya Lim Tiang Hang sambil ketawa dingin. Kalau begitu, jangan sesalkan kalau Kok Bin Ho Atsu berlaku kejam kata Kok Bin Ho Atsu sambil ketawa dingin. Kalau kau mempunyai kepandaian, kau boleh keluarkan saja, siowiamu tidak suka dengar perkataan yang menjemukan itu jawab Lim Ting Hang sambil bersenyum. Sepasang orang aneh yang sangat buas itu, adalah iblis kenamaan dari daerah Biao Chiang. Karena karena mendengar kabar bahwa di lembah Hang Hang Ko itu segera akan terjadi gempa bumi, hingga nyalinya naga raksasa yang sudah membatu itu akan muncul lagi, maka mereka dari daerah Biao Chiang yang begitu jauh, memperlukan datang ke lembah tersebut. Ternyata mereka sudah berhasil melewati daerah bahaya di dalam lembah itu dan bisa masuk ke dalam goa. Dan kemudian, secara main serada serudak, telan didapatkan oleh mereka sejilid kitab pelajaran ilmu gaib peninggalan Pek Ji Hang Si Ye, seorang iblis yang pernah mengganas di dunia Keng O pada suatu masa. Kedua orang tua itu setelah mendapatkan kitab tersebut, masih merasa belum puas, hingga mencari lagi di sana-sini, di mana adalah nyali sudah membatu itu. Dengan demikian, mereka lantas berjumpa dengan Lim Tiang Hang dan Ye U Kok O E Yeng. Kok Bin Ho Atsu ada seorang yang sifatnya ganas buas. Ilmu silatnya tinggi pula, diejek demikian rupa oleh Lim Tiang Hang kebuasaannya lantas timbul seketika. Sambil keluarkan suaranya, yang seperti setan, lengan. Bajunya yang lebar dikibaskan, segera angin dingin yang berbau busuk dan mengandung warna hitam, meluncur keluar menyerang Lim Tiang Hang. Serangan yang cepat dan keras itu, sedikitnya sudah mempunyai latihan tahun lebih. Lim Tiang Hang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dalam pertempuran besar kecil, begitu lihat serangan Kok Bin Ho Atsu ini, dalam hati dia merasa kaget. Dengan cepat angkat kedua tangannya. Setelah membuat satu lingkaran, lalu mendorong ke depan. Serangannya secara demikian ini, ia menggunakan kekuatan tenaga sepenuhnya. Di antara suara mendorunya angin yang luncur keluar dari tangannya itu, lantas disusul oleh suara jeritan ngeri, sedang badannya Kok Bin Ho Atsu, seketika itu lantas terbang melayang seperti kaun kering tertiup angin, melesat sejauh tombak, tatkala jatuh ke bawah, tepat di atasnya sebuah batu cadas yang besar dan lonjong, hingga saat itu juga sudah tidak bisa bergerak lagi. Baru sirap suara jeritannya Kok Bin Ho Atsu, di sana, Kyo Fain Po yang berhadapan dengan Ye U Kho E Ye Eng. Juga sudah keluarkan suara jeritan hebat, dengan badan penuh darah ia kabur terbirik-birit. Ye U Kho E Ye Eng dengan senjata gendawa di tangan, selagi hendak mengejar, sudah dicegah oleh Lim Tiang Hang Seraya berkata, biarlah ia kabur. Ye U Kho E Ye Eng lantas hurungkan maksudnya hendak menghabiskan jendak, jiwanya nenek buas dari daerah Biao Chang itu. Siapa tahu bahwa perbuatan Lim Tiang kali ini, telah meninggalkan ekor yang menyulitkan dirinya Lim Tiang Hang di kemudian hari. Setelah Kyo Fain Po kabur, Lim Tiang Hang baru berkata sambil ketawa, aku benar tidak percaya, bahwa kekuatanku mengapa mendadak bisa bertambah berlipat ganda. Jikalau kau tidak mengatakan, aku juga tidak percaya. Dengan sejujurnya, jika di waktu dulu, aku bisa menangkan Kyo Fain Po atau tidak, masih merupakan satu pertanyaan. Tidak nyana barusan baru jurus saja, sudah berhasil membikin patah lengan kirinya. Ini benar ada satu kejadian gaib yang susah dimengerti. Lim Tiang Hang pejamkan matanya, untuk bersemedi sejenak, tiba ia berkata sambil ketawa, aku sekarang baru ingat, semua itu atas jasanya jamur tadi. Yeu Koe Yeeng juga beranggapan demikian, sebab selain daripada itu, sudah tidak ada sebab lainnya lagi. Maka ia lantas berkata dengan girang, sekarang kita toh sudah tidak ada bekerja apa, mengapa kita tidak mempelajari ilmu gendawa dan seruling itu sekalian? Lim Tiang Hang ada seorang yang gemar segala macam ilmu silat. Karena menampak Yeu Koe Yeeng ada begitu gembira, sudah tentu ia tidak menolak, hingga keduanya masih ngelantas mempelajari kedua rupa ilmu silat itu. Kedua orang muda itu masuk ke dalam goa lagi. Di dalam goa yang keadaannya gelap gulita, siang atau malam serupa saja mereka entah berapa hari berdiam di dalam goa yang gelap, sampai semua ilmu pelajaran yang didapat dalam kitab itu sudah dipelajari seluruhnya, baru memikirkan hendak keluar dari goa. Lembah Hang Hang Piko itu, setelah mengalami gempa bumi hebat itu, keadaannya sudah jauh berlainan daripada keadaannya semula. Kedua muda-mudi, sekeluarnya dari lembah tersebut, lantas bernapas lega, lalu pada gerakan badannya, untuk menyeberangi lembah yang sangat berbahaya. Kali ini jauh lebih ringan daripada ketika pertama kali memasuki lembah itu, karena bukan saja banyak tempat-tempat yang curang sudah pada teruruk api, kepandayan mereka juga sudah bertambah berlipat ganda, hingga dalam waktu sekejapan saja, mereka sudah tiba di rimbah di mana mereka semula datang. Bab 18. Lim Tiang Hang dan Yew Kok Oeyeng setelah menyeberangi lembah yang berbahaya dan tiba di rimbah di tempat semula. Yew Kok Oeyeng tiba mengeluarkan kerudung hijaunya, dan kembali dikerudungkan di wajahnya sembari berkata, sekarang aku harus pergi lagi, sampai ketemu di lain waktu. Lim Tiang Hang merasa bahwa gadis yang mengaku sebagai tunangannya ini, sesungguhnya mempunyai sifat yang sangat misterius. Selama di lembah Hang Hang Pit. Kok, meski sudah berada bersama-sama beberapa hari lamanya, tapi oleh karena selalu repot mencari nyalinya naga raksasa yang sudah membatu itu, dan kemudian sama mempeiajari ilmu silat yang baru, sehingga tidak mendapat kesempatan untuk menanyakan halnya lebih banyak. Dan kini melihat ia hendak pergi, lalu mencegah sembari berkata, namamu dan asal usulmu, bolahkah kau beritahukan padaku? Lagi pula di mana adanya ayahku, seolah-olah kau ada mengetahui dengan baik, maka hari ini aku minta dengan amat sangat, jangan kau merahasiakan lagi padaku, sudikah kau berbuat demikian? Perkataannya itu diucapkan dengan setulus hati dan sungguh. Ia mengira Ye U K O E Y E Eng tentunya merasa tidak enak hati, untuk tidak memberitahukan padanya. Siapanya na, Ye U K O E Y E Eng lantas gelengkan kepalanya dan berkata, mengenai urusan ini, untuk sementara kau tidak perlu tahu. Pendeknya, kau lakukan saja segala urusan yang kau harus lakukan. Sehabis berkata demikian, dengan tanpa menunggu sampai Lim Tiyang Hang membuka mulut lagi, ia sudah menghilang dari depannya anak muda kita. Lim Tiyang Hang cuma bisa mengawasi bayangan yang makin lama makin jahat. Setelah berdiri menjublek sekian lamanya, ia baru menghela nafas dan selagi hendak berlalu, tiba dari dalam rimba nampak berkelehatnya bayangan orang. Dilihat sekelebatan, bayangan itu mirip dengan Im San Moli, hingga dalam hatinya diambar pikir hari ini aku pasti menangkap padanya untuk menanyakan dengan jelas. Ia lalu bergerak secepat kilat, membuntuti perempuan itu. Rimba Purba kala itu ada sangat hebat, oleh karenanya, tidak tepat untuk menggunakan ilmu mengentengi tubuh, maka setelah berputar-putaran setengah harian di dalam rimba, baru berhasil keluar dari rimba yang lebat itu. Ia segera dapat lihat dirinya si Nona yang baru saja keluar dari rimba tersebut. Dengan tanpa pikir banyak, ia lantas berseru padanya, berhenti. Berbareng dengan itu, badannya lompat melesat laksana kilat, dan sebelum kakinya menginjak tarah, tangannya sudah menjamret dirinya si Nona dengan tipu silat busan Shanshan atau kabut menutup gunung Shanshan. Si Nona kelihatannya sangat terkejut, mendadak ia balikan badannya dan berputar dengan gayanya yang sangat manis, hingga jam bertanya Lim Tiang Hang tadi sudah dapat dihilangkan dengan mudah. Ketika si Nona tadi balikan badannya, ternyata bukan insan Moli, melainkan seorang perempuan muda dengan wajahnya yang dingin kecut. Dengan sikapnya yang ketus dingin, Nona itu mengawasi Lim Tiang Hang, kemudian berkata, kau dengan tanpa sebab telah menyerang aku, apakah artinya? Oleh karena sudah berbuat salah, Lim Tiang Hang tidak bisa terbuat apa. Ia terpaksa angkat tangannya memberi hormat sedalam-dalamnya seraya berkata, aku yang rendah karena kesalahan melihat, telah melanggar dari Nona, di sini aku minta maaf sebanyak-banyaknya. Nona itu menolak permintaan maaf Lim Tiang Hang, sembari berkata, tidak usah, asal kau segera melakukan syarat lama dari Nonamu, sudah cukup. Lim Tiang Hang melengat, ia lalu menanya, bagaimana syaratnya Nona itu? Aku yang rendah masih belum mengerti. Kalau kau belum mengerti, baiklah sekarang Nonamu beritahukan padamu, jikalau sepasang tangan atau sepasang kakimu melanggar diri Nonamu, kau harus kutungkan sendiri sepasang tangan atau kakimu. Jika matamu yang melanggar, kau harus korek sendiri sepasang biji matamu dan jika yau mulutmu yang melanggar, maka kau harus potong lidahmu sendiri. Astaga ini benar bikin orang tidak bisa hidup lagi. Lim Tiang Hang ketawa bergelak-gelak dan kemudian berkata pula, jikalau aku tidak mau memotong tangan atau kakiku sendiri, sedangkan kau tidak mempunyai itu kepandayan untuk memotong tangan atau kakiku, lalu bagaimana? Hektometer Nonamu belum pernah menemukan kejadian demikian. Tapi aku boleh beritahukan padamu, sekalipun hari ini kau bisa lolos dari tangan Nonamu, kepala dari puncak gunung busan, juga tidak akan melepaskan kau begitu saja. Lim Tiang Hang berlagak seperti sedang berduka, sambil menghela nafas panjang ia berkata, kalau demikian halnya, aku benar sudah tidak bisa hidup lagi. Di hadapan Nonamu kau tidak usah berlagak, berkata Nonatu dengan suara dingin. Mendadak badannya bergerak, menyerang Lim Tiang Hang. Tangannya yang putih halus secepat kilat sudah melancarkan serangannya sampai kali, sedang sepasang kakinya sudah menendang sampai kali. Setiap gerakannya itu dilakukan dengan caranya yang sangat aneh dan ganas dan setiap serangan yang diarah selalu di tempat bagian jalan darah yang terpenting dalam anggota badan manusia. Lim Tiang Hang mendadak tergerak pikirannya. Gerak tipu ini rasanya ia pernah mengenalnya dan di mana melihat, tapi kini sudah tidak ada keempatan untuk memikirkan lebih jauh. Dengan tipu silatnya Sem Sempo, gerak maju mundurnya dilakukan laksana dan yang liu yang tertiup angin. Hanya nampak bergoyang saja, ia sudah terlepas dari kurungan serangannya si Nona. Nona itu setia melancarkan serangannya, seolah-olah air sungai yang sedang mengalir, dengan tidak hentinya menyerang terus. Jika hal itu dilakukan sebelum Lim Tiang Hang masuk ke lembah Hang Hang Pitko, Lim Tiang Hang benar harus memeras teringat untuk menghadapi Nona itu. Tapi sekarang, meski dirinya dikurung oleh serangan tangan dan kaki si Nona begitu hebat, tapi ia masih dapat melayani sembari memikir-mikir di mana ia pernah melihat tipu serangan semacam itu. Mendadak. Di dalam otaknya terlintas suatu pikiran, ia lantas rubah kedudukannya yang tadinya di pihak yang diserang, berbalik menyerang dengan kecepatan bagaikan kilat. Sebentar saja sudah melancarkan kali serangan, sehingga membuat si Nona cepat menarik kembali serangannya dan mundur sambil metu, terbuka lebar. Tapi, secepat kilat pula ia sudah lompat maju ke depannya Lim Tiang Hang, dengan suaranya yang ketus dingin ia menanya, seranganmu dua jurus tadi, kau dapat pelajari dari mana? Apakah kau sudah mencuri kitab Hian Hian Pit Kip dari golongan kita? Dua jurus garak tipu yang digunakan oleh Lim Tiang Hang tadi, adalah dari helai sobekan kitab yang didapatkan di dalam goa di lembah Hang Hang Pit Kok dan sekarang setelah disebut-sebut oleh si Nona, baru tahu kalau kitab yang sudah hancur itu ternyata ada kitab pelajaran ilmu silat Hian Hian Pit Kip. Meski ditanya secara kasar demikian, tapi ia tidak marah, sebaliknya malah menjawab sambil tersenyum, bagaimana kau bisa kenal kalau ini adalah kepandaian dari Hian Hian Pit Kip? Dan kapankah kalian kehilangan kitab pelajaran ilmu silat? Kedua belas kepala dari puncak gunung busan itu, setiap orang mempunyai kepandaian ilmu silat sangat tinggi. Kitab yang dilindungi oleh mereka sendiri, sampai bila dicuri oleh orang luar bagaimana Nona itu mudah untuk menerangkan. Maka ia hanya berkata, Hian Hian Pit Kip ini adalah kitab peninggalan dari kau su kita, bagaimana tidak mengenali. Sementara dengan care bagaimana bisa hilang, kau tidak perlu mengetahui. Jikalau kau memang dapatkan itu dengan jalan mencuri, lekas kembalikan kepada nonamu. Nona, bolahkah Nona memberitahukan nama Nona yang mulia? Mengapa tidak? Sin Lihong Chu, kepala puncak gunung Sin Lihong, itu adalah nonamu sendiri. Sekarang aku boleh beritahukan padamu, Kitab Hian Hian Pit Kip itu bukan saja sudah tercuri orang, bahkan sudah rusak keadaannya. Sin Lihong Chu terkejut mendengar keterangan itu. Ia lalu maju dan mencekai penggelangan tangan Ling Tiang Hang Seraya berkata, Apa perkataanmu ini benar? Sudah tentu tidak salah, apalagi aku pernah menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Sin Lihong Chu tadi dalam keadaan cemas, dengan tanpa pikir lantas mencekal tangannya pemuda itu sangat lunak seperti tidak bertulang, selagi hendak kerahkan kekuatannya untuk mencekai lebih erat tangan itu, mendadak ia merasakan bahwa tangan yang lemas seperti kapas itu di dalamnya mengadung serupa kekuatan lunak. Dengan melalui telapak tangak, kekuatan itu mengalir masuk ke dalam dirinya, hingga seketika itu juga dirinya dirasakan tergetar hebat, maka dengan cepat ia lantas lepaskan cekalannya dan menanya, di mana kau dapat lihat Hian Hian Pit Kip itu dirusak orang? Lim Tiang Hang lalu mengeluarkan helai sobekan kertas, dan dia serahkan padanya sembari berkata, Dua helai sobekan Pit Kip bolahkah untuk menebus kesalahanku terhadap Nona? Ini adalah perbuatan seorang Taoto dan seorang tua. Dikala mereka berebutan, kitab itu telah dibikin rusak oleh mereka. Sekarang mereka sadah mati duanya dan terkubur dalam goa di lembah Hang Hang Pit Kip. Setelah itu ia lantas hendak berlalu. Mendadak terdengar suara bentakan, lalu disusul oleh munculnya serombongan orang. Lim Tiang Hang menampak kedatangan mereka, diam lantas berpikir, orang ini terang kali hendak mencari story. Serombongan orang Kang Ou itu, begitu tiba, lantas menghadang di depannya Lim Tiang Hang sambil mengawasi dengan sorot metu gusar. Lim Tiang Hang coba mengawasi cecongornya orang itu ternyata satu pun tidak ada yang kenal. Sin Li Hong Chu mendadak menghampiri rombongan orang ini sembari berkata, kalian boleh pulang, disini tidak ada urusanmu. Rombongan orang itu benar saja lantas pada balikan badan dan kabur dengan cepat. Lim Tiang Hang setelah rombongan orang itu pergi, lantas menanya kepada si Nona, orang itu barangkali ada anak buahmu. Benar, mereka ada anak buahku yang aku bawa dari gunung untuk membantu mencari kitab Hyun Hyun Pit Kip, tapi sekarang kau sudah beritahukan tentang keadaannya kitab ini, maka kita harus melakukan pekerjaan yang lainnya. Jikalau kau sudah dengar, aku hendak memberitahukan padamu sedikit kabar, tidak peduli kau sudah atau belum dapatkan nyalinya naga raksasa yang sudah membantu di Lembah Hang Hang Pit Kip. Dalam perjalanannya pulang nanti, sebaiknya kau berlaku sedikit hati, sebab menurut apa yang aku tahu, di sekitar Kirali di daerah ini, sudah penuh dengan kaki tangannya Tian Chu kau, berkata Sin Li Hong Chu. Terima kasih atas perhatian Nona, tentang kawanan kurcaci itu, aku masih tidak pandang mata. Sama sekali kata Lim Tiang Hang sambil ketawa hambar. Sin Li Hong Chu melirik padanya sejenak, lalu gerakan kakinya dan berlalu dengan cepat. Lim Tiang Hang mengawasi padanya sampai hilang dari depan matanya, baru berjalan dengan tindakan lambat, meninggalkan tempat tersebut. Ia memang benar tidak pandang mati orangnya Tian Chu kau, maka selama berjalan, pikirannya Mila yang memikirkan persoalannya sendiri, entah bagaimana caranya memberskan. Di luar dugaannya, di sepanjang jalan itu ia tidak pernah berjumpa dengan orangnya Tian Chu kau. Setelah keluar dari daerah pegunungan, tiba di depannya ada dua orang yang mencegat perjalanannya. Sambil perdengarkan suara ketawanya yang menyeramkan orang itu membentak, jangan bergerak. Lim Tiang Hang segera mengetahui bahwa orang yang mencegat perjalanannya itu ternyata adalah kau cu dari Tian Chu kau, juga adalah itu laki berkedok yang berbadan besar tegap dan pundaknya. Lebar, sedang orang yang berdiri di sampingnya adalah itu kau cu muda yang dulu pernah menyaru sebagai dirinya. Orang berkedok itu setelah membentak, lalu berkata dengan suara bengis, Binatang, sungguh besar sekalinya limu. Kau bukan saja sudah tidak mau mengakui ayahmu sendiri, bahkan sudah berkomplot dengan orang luar, memusuhi ayahmu sendiri. Sekarang aku hendak tanya kau, apakah kau masih mempunyai hati dan pikiran sebagai manusia? Ucapannya orang berkedok itu makin lama makin sengit. Lim Tiang Hang melengak, Sebelum ia bisa berpikir, orang berkedok itu sudah membentak pula perjalananmu kelembah Hang Hang kali ini, bagaimana hasilnya? Lekas beritahukan terus terang kepada ayahmu. Lim Tiang Hang tetap membisu, ia tidak perdulikan perkataan orang berkedok itu. Pikirannya sedang bekerja keras, ia tidak tahu bagaimana harus bertindak untuk menghadapi kedua orang itu. Di dalam otaknya saat itu timbul dua rupa pertanyaan, orang berkedok ini betul. Ada ayahnya sendiri atau bukan? Apakah hari ini baik mengakui atau tidak? Kau cu muda yang pernah menyaruh dirinya itu, tatkala menyaksikan dirinya terus tidak membuka mulut, lantas turut bicara, hektometer sampai pun ayah bundanya sendiri, musih tidak mau mengakui, apakah kau masih ada muka sebagai orang Kang Ou? Tiba Lim Tiang Hang delikan matanya dan berkata dengan suara keras, sebelum mendapat bukti yang nyata, aku tidak nanti mau mengakui. Kalian tidak perlu menggertak aku. Orang berkedok itu tiba perdengarkan suara ketawa dingin, lalu berkata, bagus-bagus. Kau sudah berani mati tidak mau mengakui ayahmu sendiri, maka kau jangan sesalkan kalau ayahmu berlaku keterlaluan terhadap dirimu. Pada saat itu, tiba terdengar suara berkauk-kauk, adik, kau jangan begitu, apakah kau tidak takut akan melukai hati ibu? Jikalau kau benar getas tindakanmu, encimu nanti juga tidak akan perdulikan kau lagi. Suara itu dibarengi munculnya dirinya Im San Moli yang lantas berdiri di hadapannya. Lim Tiang Hang sejak muncul di dunia Kang Ou, pernah mencari kemana-mana tentang asal-usul dirinya dan setelah mengetahui siapa ibunya ia sudah tentu ingin segera melihat wajah ayahnya. Tapi orang yang mengaku sebagai ayahnya ini sebetulnya agak sulit untuk dipercaya kebenarannya. Tapi ketika berhadapan dengan Im San Moli, dalam hatinya merasa bimbang, karena Seng Enci ini benar sangat mirip dengan wajah ibunya. Lagi pula, bukankah kau cu muda itu juga mirip benar dengan wajahnya sendiri? Orang berkedok itu sifatnya sangat buas, kejam, berbahaya dan licik. Begitu melihat Lim Tiang Hang bimbang pikirannya, tahu bahwa hatinya sudah mulai tergerak, maka lantas berkata pula dengan suara sedih, aku tahu tentunya kau kena dibujuk orang, sehingga bisa berbuat demikian. Sekarang asal saja kau tahu kesalahanmu sendiri di masa yang lalu, sudah tentu ayahmu tidak akan membangkit-bangkit urusan yang sudah. Ucapan itu tak kalah masuk di telinganya Lim Tiang Hang, entah apa sebabnya, lantas timbul kesan yang sebaliknya. Dalam hatinya lantas mengampil keputusan, bahwa biar bagaimana, orang itu pasti bukan ayahnya. Tiba ia angkat kepalanya sepasang matanya menatap wajahnya si orang berkedok, kemudian berkata padanya, sekarang aku hendak tanya kau, pada tahun berselang, apakah kau pernah pergi ke sumber air segar di gurun pasir? Seolah-olah bunyi geledek di siang hari bolong, pertanyaan Lim Tiang Hang itu membuat tergetar hatinya orang berkedok itu, kemudian ia membentak dengan suara keras, kau menanya segala urusan tetek bengek ini apa perlunya? Bukankah lekas pulang, apakah perlu ayahmu harus turun tangan untuk minta kau berjalan? Lim Tiang Hang ketawa terbahak-bahak, kemudian berkata lagi, hari ini biarlah ku berikan banyak kelonggaran padamu. Jikalau lain waktu aku mengetahui kau cuma mengaku-ngaku saja, maka rekening ini harus kita perhitungkan. Orang berkedok itu darahnya naik seketika. Ia lalu lompas sambil pentang kedua tangannya yang besar, untuk menyambar dirinya Lim Tiang Hang. Lim Tiang Hang geser kakinya. Badannya mengegos. Dengan mudah dapat menyingkirkan sambaran tangan orang berkedok itu. Melihat sambarannya tadi mengenakan tempat kosong, si orang berkedok lalu gerakan tangannya dan menyambar untuk kedua kalinya. Lim Tiang Hang ketawa dingin. Selagi hendak balas menyerang, tiba hidungnya dapat mencium bau harum. Dirinya Lok He He Hu Jin sudah berada di tengah-tengah antara mereka. Dengan suara cemas berkata, jangan bertempur lagi, apakah kalian ayah dan anak hendak saling hantam sendiri? Anak durhaka yang tidak berbakti terhadap orang tua, perlu apa dibiarkan hidup? berkata orang berkedok itu dengan suara dingin. Lim Tiang Hang sebaliknya masih berdiri tegak dengan sikapnya yang dingin. Lok He He Hu Jin perlahan menghampiri padanya, sambil menepuk pundaknya berkata, Hang Ji Yee, kau tak boleh begitu. Dia toh ada ayahmu sendiri. Lim Tiang Hang dong akan kepala sambil ketawa bergelak-gelak, kemudian berkata dengan suara tawar. Mana buktinya kalau dia ada ayahku? Ibu, kau jangan desak aku. Jikalau tidak, jiwanya iblis jahat ini akan segera melayang. Kau cu muda ketika mendengar perkataan Lim Tiang Hang itu, lantas membentak dengan suara keras, anak haram, sungguh besarnya Lim Ho He. Ia lalu lompat hendak menyerang dirinya Lim Tiang Hang, tapi dicegah oleh Him San Moli sembari berkata, Kau jangan sembrono, nanti aku yang menanya padanya. Ia lalu menghampiri Lim Tiang Hang sembari berkata, Adik, kau ini bagaimana sih? Mengapa ayahmu sendiri kau tidak mau mengakui? Lim Tiang Hang ketawa dingin, di wajahnya terlintas suatu perasaan gusar. Im San Moli yang menyaksikan keadaan demikian, dalam hati dia merasa kaget. Diam tangannya dimasukkan ke dalam saku untuk mengambil sapu tangan, lalu dengan kecepatan bagaikan kilat dikibaskan di mukanya Lim Tiang Hang. Bau harum luar biasa segera menusuk hidungnya si anak muda. Oleh karena Lim Tiang Hang pernah makan nyalinya naga api, HWL Yong Tan, segala macam racun. Tidak mempantar hadap dirinya, ditambah lagi baru ini telah makan banyak jamur yang tumbuh dalam perutnya naga raksasa, dan di badannya sedang membawa nyalinya naga raksasa JSNG sudah membatu, maka hawa racun yang dikibaskan oleh Im San Moli melalui sapu tangannya, sudah tentu saja tidak berarti apa baginya. Tapi dalam otaknya mendadak terlintas suatu pikiran, di saat bau harum itu masuk hidungnya lantas rubuh tidak ingat orang, ternyata ia sudah menggunakan pelajaran ilmu menutup sendiri jalan pernapasannya yang diajarkan oleh si pengemis Pin Chang, hendak permainkan orang Tian Chu Kau. Orang berkedok itu begitu melihat ia jatuh rubuh, lantas perdengarkan ketawanya yang aneh. Secepat kilat hendak menerjang padanya, tapi Lok Hei Eh Hu Jin lantas menjerit, kau mau apa? Anak haram semacam ini kalau dibiarkan hidup akhirnya pasti akan menggagalkan urusan besar, ada lebih baik dibereskan siang, bukankah meringankan beban kita jawabnya orang berkedok bengis. Lok Hei Eh Hu Jin mana mau mengerti. Dengan matian ia berusaha melindungi dirinya Lim Tiang Hong. Tapi, ia berhasil mendesak orang berkedok, sebaliknya sudah tidak berhasil mencegah Im San Moli dan Kau Wacu Muda. Dua orang itu masing dengan menggunakan jari tangannya, menotok bagian jalan darah Lim Tiang Hong. Oleh karena Lim Tiang Hong sadah menutup sendiri semua jalan darahnya, maka totokan kedua orang itu tidak ada gunanya sama sekali. Orang berkedok itu pada saat itu sudah mendorong dirinya Lok Hei Eh Hu Jin dan berjalan ke sampingnya Lim Tiang Hong. Dari sakunya pemuda itu ia mengambil nyalinya naga raksasa yang sudah mempeku, kemudian berkata sambil ketawa bergelak-gelak, anak haram ini sungguh cerdik. Barang pusaka nyalinya naga raksasa yang sudah membatu itu, ia sudah berhasil mendapatkannya. Lim Tiang Hong yang rebah menggelepak di tanah, sedikit pun tidak bergerak, di dalam hatinya dan memaki kau tidak usah bangga, sebentar siowiamu akan mengambil jiwamu. Orang berkedok itu dengan bangga buat menyalinya naga itu setian lama, tiba dengan telapakan. Tangannya ia menekan tubuhnya Lim Tiang Hong yang rebah menggelepak di tanah. Menyerang secara gelap dengan menggunakan telapakan tangan ini, ada lebih ganas daripada menggunakan kekuatan jari tangan. Lim Tiang Hong diam kertak gigi. Selagi hendak memberi perlawanan, mendadak nampak berkelebat bayangan merah. Secepat kilat lewat di depannya orang berkedok dan dengan tiba menyambar nyalinya naga di tangannya, kemudian dengan kedua jari tangan menotok jalan darah ciok tai hiat di badannya orang berkedok. Orang berkedok itu yang semua pikirannya dipusatkan hendak membinasakan dirinya Lim Tiang Hong, apalagi dalam hatinya merasa gembira karena dengan secara mudah sudah berhasil mendapatkan nyainya naga yang sudah membeku, hingga tidak menduga dirinya ditotok orang dan barang pusakanya direbut. Dan oleh karena totokan orang baju merah itu pula, telapakan tangannya yang hendak digunakan untuk menekan tubuhnya Lim Tiang Hong, terpaksa ditarik kembali sambil lompat ke samping sejauh kaki. Selagi orang baju merah itu sudah berhasil mendesak mundur orang berkedok, Im San Moli dan kau cu muda sudah menerjang dirinya orang itu dengan secara kalap. Tapi seketika itu juga lalu terdengar suara bentakan berulang-ulang. Dari gerombolan pohon ada muncul beberapa orang yang mendesak mundur Im San Moli berdua. Ketika Lim Tiang Hong mencuri melihat, orang baju merah yang merebut nyalinya naga dan menolong dirinya, ternyata ada Sin Li Hongcu dari gunung Busan. Di sampingnya ada berdiri laki gagah yang melindungi padanya. Orang berkedok itu yang memang buas tabiatnya, kini telah jatuh di tangannya seorang perempuan muda, sudah tidak dapat mengendalikan hawa amarahnya lagi, sehingga rambut dan jenggotnya pada berdiri. Dengan suara kerasi yang membentak, budak hina, besar sekalinya limu. Hei! Kau siapa? Berani turut campur tangan dalam urusannya Tian Chu Kau. Sin Li Hongcu dengan sikapnya yang dingin menjawab, kalian sekeluarga, telah berserikat untuk menipu satu bocah yang baru muncuri di dunia Kang O? Aku Sin Li Hongcu tidak bisa lihat perbuatan kalian yang begitu rendah. Setiap perkataan si Nona itu seolah pisau belati tajam menusuk hatinya si orang berkedok, hingga merasa sangat gelusar dan malu. Dengan wajah beringas, mulutnya mengeluarkan suara tertawanya yang menyeramkan, sedang kakinya dengan tindakan perlahan maju menghampiri si Nona, ia hendak melakukan serangan secara mendadak yang mematikan. Hongcu, kepala, dari Gunung Busan, ada merupakan orang kuat yang agak aneh tabiatnya. Mereka namanya sangat terkenal di daerah sucuhan selatan. Di antara Hongcu itu, hanya Sin Li Hongcu yang merupakan seorang wanita. Sejak anak sudah menerima didikan dari ayahnya sendiri. Karena ia dibesarkan di dalam kalangan keluarga yang tabiatnya kokoai, tinggi hati dan suka menyindir, maka tabiatnya juja berubah menjadi seorang yang ketus dingin. Ketika menyaksikan orang berkedok itu setindak demi setindak menghampiri dirinya, ia masih tetap berdiri di tempatnya dengan sikap tidak memandang mata. Empat pengawalnya Sin Li Hongcu, masing sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Mendadak terdengar berulang-ulang suara siulan aneh, sampai di sana sini di dalam rimba itu terdengar suara ramainya, lalu dalam rimba ada muncul serombongan orang. Rombongan orang yang baru muncui itu, tidak seorang di antara mereka yang memperhatikan kebuasannya orang berkedok, juga tidak ada satu yang menikmati paras cantik dari Sin Li Hongcu. Meti mereka semua ditujukan kepada nyalinya naga yang berada di dalam tangannya Sin Li Hongcu. Orang berkedok itu tahu bahwa itulah ada kesempatan yang paling baik, maka ia lantas mementak dengan suara keras, kemudian tangannya dengan kecepatan bagaikan kilat menyerang dirinya Sin Li Hongcu. Empat pengawalnya Sin Li Hongcu, begitu melihat orang berkedok itu meiancarkan serangan, lantas sodorkan tangan mereka dengan serentak. Serangan orang yang tergabung menjadi satu itu, merupakan serupa kekuatan yang amat dasyat menyambuti. Serangannya si orang berkedok. Dan tatkala kedua kekuatan saling beradu, lalu menimbulkan suara hebat. Empat pengawalnya Sin Li Hongcu dengan wajah pucat pasi, masing mundur tindak, sedang orang berkedok itu masih tetap tidak bergerak. Sambil ketawa dingin, ia maju lagi tindak. Dengan sorot mece buas, terus menatap parasnya Sin Li Hongcu. Pada saat itu, dari dalam rombongan orang itu muncul kemudian berkata dengan suaranya nyaring, jangan turun tangan dulu, lo ingin bicara sepatah dua patah saja. Berbareng dengan itu, kembali muncui lagi beberapa orang ke dalam kalangan. Orang berkedok itu dengan suaranya seperti geledek, berkata, Selamat bertemu. Chuan Jehei Sem Sian, Meh Pak It Khoai, Tong Hei Giamo, Maho Atta O Tu, Cao Seto Tiang dan lainnya. Sebab mengikuti pertemuan ini semua, sungguh merupakan suatu pertemuan yang jarang ada. Tapi Tian Chu Kau perlu memberi sedikit keterangan, barang siapa yang berani berhadapan langsung sebagai musuhnya Tian Chu Kau, kami tidak akan melupakan untuk selama-lamanya. Keterargan itu tidak bedanya dengan satu peringatan keras, hingga para jago itu sampai pada melongo. Lim Tiang Hang yang berlagak pingsan, tahu bahwa saat itu keadaannya ada sangat gawat. Di samping itu, dari pembicaraan antara Xin Li Hong Chu dengan orang berkedok tadi, ia sudah mendapat kepastian, bahwa orang berkedok itu memang benar bukan alihnya. Maka ia lalu kerahkan kekuatannya, semua jalan darah yang tertutup telah terbuka lagi, dengan satu gerakan ringan sekali, ia sudah lompat bangun. Xin Li Hong Chu yang terdurung oleh perasaan gusar, dari dalam tangannya orang berkedok ia menolong dirinya Lim Tiang Hang dan merebut nyalinya naga yang sudah mebeku itu, tidak nyana bahwa tindakannya itu telah mengakibatkan datangnya banyak kawanan iblis itu sehingga keadaan semakin gawat, sedang di pihaknya sendiri agak kekurangan tenaga, maka dalam hatinya dan merasa gelisah. Dalam keadaan demikian, mendadak tangannya dirasakan ringan. Nyalinya naga yang berada di tangannya sudah diambil orang dengan mudah. Dalam kagetnya ia. Lantas kibaskan tangannya, tangan yang lain melakukan serangan membalik, tapi belum keluar kekuatan dalam tangannya, tangannya sudah dipegang oleh satu tangan yang kuat, berbareng dengan itu, telinganya dengar suara lemah lembut, kau jangan cemas, aku yang rendah adalah Lim Tiang Hong. Tak kala sini Iehong Chu berpaling, ia baru dapat lihat bahwa orang yang memegang tangannya adalah itu pemuda yang mengembalikan padanya helai sobekan kitab Hian Hian Pit Kip, ia baru merasa lega. Mendadak ia ingat nama Lim Tiang Hong itu seperti tidak asing lagi baginya karena ia sudah lama berkelana di dunia Kang O. Setelah berpikir sejenak, lantas saja ingat, kiranya pemuda ini adalah Lim Tiang Hong yang mendapat julukan Tu Liyong Kong Chu dan yang namanya sangat tenar pada waktu belakangan ini. Dengan tanpa sadar ia mengawasi lebih lama, sayang Lim Tiang Hong pada saat itu sedang mengawasi para jago dengan sorot metu beringas. Sin Liyong Chu dari gunung Busan itu meskipun dirinya merupakan satu bintang dalam keangkuhan, tapi bisa pegang derajat, jarang sekali ia bergaul dengan kaum pria, dan hari itu ia berdiri berendeng dengan Lim Tiang Hong. Ini ada merupakan seng pertama kalinya dalam sejarah hidupnya, maka seketika itu, dalam hatinya lalu timbul semacam perasaan akrab dan perasaan itu juga seumur hidupnya belum pernah ia alami. Karena ia ada satu gadis sombong, tinggi hati, tapi menghadapi pemuda yang tampan gagah dan sangat simpatik ini, agaknya ia merasa dirinya telah berubah menjadi lain daripada lain. Kita kembali lagi kepada para jago yang dikejutkan oleh peringatannya orang berkedok tadi, kini mendadak mendapat lihat dirinya Lim Tiang Hong yang muncui secara aneh dan berdiri berendeng dengan Sin Liyong Chu, untuk sesaat mereka terkejut, tidak terkecuali dengan si orang berkedok, Im San Moli, Kau Chu Muda dari Tian Chu Kau dan Lok Hei Hu Jin. Mereka pada tidak habis mengerti, dengan care bagaimana Lim Tiang Hong bisa siuman sendiri. Dengan mat menatap para jago itu, Lim Tiang Hong berkata sambil ketawa, tidak nyana aku si orang Lim hari ini kembali berjumpa lagi dengan cuan sekalian. Aku masih ingat dulu ketika bertempur itu adalah karena urusan patung kuno, tapi patung kuno itu, memang benar tidak ada di dalam badanku si orang si Lim. Kedatangan cuan hari ini, tak usah ditanya juga sudah ku ketahui, adalah karena nyalinya naga raksasa yang sudah membatu. Tapi benda itu, adalah aku yang rendah dengan pertaruhan jiwa baru mendapatkan dari lembah Heng Hong Pitko, kalian entah dengan alasan apa hendak merebut? Seolah-olah di wajahnya kalian setiap orang, semua dipasangi merek perampok. Tidak peduli barang apa saja, seketika hendak dirampok dengan kekerasan. Menurut pikiranku yang bodoh, lebih baik tuan bikin mati pikiran demikian itu, karena itu berarti mengantarkan jiwa secara cuma. Sesungguhnya tidak ada harganya. Semua orang yang ada di situ, kecuali Jiahe Sem Sian, hampir semuanya sudah pernah mengadu kekuatan dengan Lim Tiang Hong. Meski mereka tahu bahwa anak muda ini tidak gampang dilayani, tapi di hadapan mati orang banyak, siapapun tidak mau mengunjukkan kelemahannya sendiri. Jiahe Sem Sian lalu maju ke depan dan berkata sambil menuding Lim Tiang Hong, kami orang tidak ada maksud hendak merampok nyali naga itu. Aku hanya hendak menanyakan padamu satu hal saja, gambar petamu Hong Hong Pitko itu kau dapat dari mana? Tia Chiang Golyong Chin Chia Tiang menghadiahkan itu padaku. Ucapanmu ini boleh kau gunakan untuk menipu orang lain, mungkin boleh kau gunakan untuk menggertak, tapi di depan kita orang Jiahe Sem Sian, kau tak perlu menggunakan akal muslihat semacam ini. Siapa yang tidak tahu, kalau Tian Lea menggoliong dengan Bu Cheng Kiam Hek ada sedikit ganjalan hati, bagaimana bisa menghadiahkan barang padamu? Lagi pula Tian Lea menggoliong bukannya orang yang tidak ada gunanya, bagaimana mereka mati melepaskan kesempatan yang baik ini dan diberikan padamu berkata Jiahe Sem Sian sambil ketawa dengan serentak. Percaya atau tidak terserah padamu jawab Lim Tiang Hong dingin. Jiahe Sem Sian mendadak berubah menjadi keren, dengan suara bengis mereka membentak. Kebanyakan adalah kau dapatkan dengan jalan mencuri. Kami beritahukan padamu, biar bagaimana, Jiahe Sem Sian hari ini hendak mewakili Tian Lea menggoliong untuk minta kembali gambar peta yang hilang dan nyalinya naga itu. Lim Tiang Hong belum lagi menjawab, orang berkedok itu mendadak sudah lompat melesat menyerang Jiahe Sem Sian. Di antara suara jeritan ngeri, Glok San Sian dari barisan Jiahe Sem Sian itu kena dihajar dengan telak oleh orang berkedok, hingga tubuhnya terpental setinggi tombak. Sambil mengeluarkan suara jeritan ngeri, ia jatuh menggelinding ke bawah bukit. Toteng Sian dan Tian Khoai Sian dalam keadaan kaget, keduanya lantas sayun tangan menyerang berbareng dari kanan dan kiri orang berkedok. Orang berkedok itu sambil mengeluarkan suara ketawa ikseram, badannya berputaran dengan cepat tangannya yang mengayun beberapa kali, kembali terdengar suara jeritan ngeri Toteng Sian dan Tian Khoai Sian kedua-duanya mulutnya menyemburkan darah dan telah menggelinding ke bawah bukit. Orang berkedok dalam sekejapan tadi sudah membinasakan jiwa orang kuat dalam rimba persilatan, hingga seketika itu juga para jago pada merasa jari. Tatkala menampak sinar metu orang berkedok yang begitu buas, dengan tanpa sadar mereka mundur berulang-ulang dengan mengunjukkan perasaan takut. Hanya Lim Tiang Hong, yang sikapnya tetap tenang, sambil menggendong kedua tangannya, dan sorot metu dingin mengawasi keadaan dalam kalangan. Dalam pikirannya Sin Li Hong Chu pada saat itu juga merasa kaget, tapi tatkala ia menyaksikan sikapnya Lim Tiang Hong seolah tidak menghadapi kejadian apa, dia merasa kagum, maka ketika sinar matanya kebentrok dengan si pemuda ia telah unjukkan senyumannya yang menggiurkan.